Bunga di batu karang jilid satu. Matahari sudah semakin tinggi. Sinarnya menusuk celah-celah dedaunan di pepohonan, membuat lukisan yang cerah di atas tanah yang lembab. Sekali lagi buntal berpaling. Dipandanginya sebuah rumah tua yang kecil, dan apalagi miring. Rumah yang untuk beberapa bulan didiaminya bersama paman dan bibinya. Anak itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Sejak ia menjadi atim piatu, ia tinggal bersama paman dan bibinya. Tetapi paman dan bibinya ternyata mengalami banyak kesulitan. Untuk memberi makan dan pakaian saudara-saudara sepupunya, anak paman dan bibinya itu sendiri, mereka telah mengalami kekurangan. Apalagi ia berada di rumah itu pula. Karena itu sekali lagi ia membulatkan niatnya. Meninggalkan rumah itu. Pagi itu, selagi paman dan bibinya pergi ke ladangnya yang hanya secuil kecil, dan saudara-saudara sepupunya bermain-main di kebun belakang, buntal memutuskan untuk berangkat tanpa membawa bekal apapun. Kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu juga, akan kemana saja ia membawa langkahnya. Tetapi ia pun kemudian menengadah ke langit, dan tanpa disadarinya ia berdoa semoga Tuhan yang menurut ayahnya yang telah meninggal adalah maha pengasih, agar menuntun langkahnya. Buntal pun kemudian berjalan cepat-cepat agar ia segera menjadi semakin jauh. Meskipun paman dan bibinya miskin, tetapi kepergiannya pasti tidak akan mereka kehendaki. Karena itu, maka ia pun telah meninggalkan keluarga miskin itu tanpa pamit. Keadaan menjadi semakin buruk desis buntal di dalam hati. Ia tidak mengerti perubahan apakah yang telah terjadi dalam tata pemerintahan. Namun terasa baginya, dan bahkan bagi anak-anak yang lebih kecil dari dirinya, bahwa sesuatu telah terjadi. Langkahnya semakin lama membawanya semakin jauh dari rumah paman dan bibinya. Ketika matahari berada di puncak langit ia mulai membayangkan, bahwa paman dan bibinya pada saat-saat yang demikian itu kembali sejenak dari sawah untuk beristirahat. Apabila kebetulan ada, mereka sekedar makan seadanya bersama-sama dengan anak-anak mereka. Paman dan bibi tentu mencari akudesisnya. Tetapi buntal berjalan terus. Ia mencoba untuk meneguhkan hatinya, agar ia tidak menjadi ragu-ragu atau bahkan melangkah kembali ke rumah itu, rumah paman dan bibinya yang miskin. Namun ketika matahari menjadi condong ke barat, terasalah sesuatu di perutnya. Lapar. Buntal mulai menjadi gelisah. Sebelumnya ia tidak memikirkan, bagaimana ia mendapatkan makan di sepanjang perjalanannya. Dan kini baru ia sadar, bahwa ia menjadi sangat lapar. Memang kadang-kadang sehari penuh ia tidak makan nasi di rumah paman dan bibinya yang miskin. Tetapi ada saja yang dapat diambilnya dari kebun, untuk sekedar mengisi perutnya. Kadang-kadang pohung, kadang-kadang hidra atau garut atau apapun juga. Tetapi di perjalanan ini, ia tidak dapat menemukan apapun juga. Keragu-raguan di hati Buntal mulai melonjak. Kadang-kadang timbul pula niatnya untuk kembali saja ke rumah paman dan bibinya. Tetapi ia tidak sampai hati melihat keadaan rumah dan keluarga itu sehari-hari. Kadang-kadang Buntal harus menahan gejolak perasaannya, apabila ia mendengar adik sepupunya yang masih berumur setahun menangis karena lapar. Anaknya yang lebih tua duduk tepekur sambil menyekair matanya. Yang lain tidur terlentang dengan lemahnya di amben bambu. Sedang yang sulung, yang tiga tahun lebih muda daripadanya, duduk tepekur sambil menganyam keranjang. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Umurnya sendiri belum mencapai lima belas tahun, sehingga adik sepupunya yang sulung itu belum mencapai dua belas tahun. Dan anak yang belum mencapai umur dua belas tahun itu harus sudah bekerja keras membantu ayah dan ibunya untuk mencari nafkahnya sehari-hari. Tetapi kini perutnya sendiri merasa lapar. Sedang perjalanannya sama sekali tidak berketentuan. Ia tidak akan dapat menghitung sampai kapan ia harus berjalan. Dan kemanalah tujuan yang akan didatanginya. Ia tidak lagi mempunyai saudara yang agak jauh sekalipun. Namun Buntal tidak berhenti. Ia melangkah terus dengan lemahnya. Semakin lama semakin lemah, sehingga akhirnya ia jatuh terduduk di atas sebuah batu di pinggir jalan. Ketika tanpa disadarinya Buntal menengadahkan kepalanya ke langit, dilihatnya cahaya yang kemerah-merahan telah mulai membayang, sehingga sebentar lagi senja akan segera turun. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mendengar gemerci air parit, maka terasa lehernya menjadi semakin kering. Karena itu, maka perlahan-lahan ia beringsut mendekati parit itu. Apalagi ketika dilihatnya air yang bening mengalir di atas serumputan yang hijau di dasar parit bercampur pasir yang keputih-putihan, maka ia pun segera berjongkok di atas tanggul. Dengan kedua belah telapak tangannya ia mengambil seteguk air untuk menghilangkan hausnya yang tidak tertahankan, meskipun ia sadar bahwa air itu tidak bersih sama sekali dari kotoran, karena di parit itu pula para petani mencuci kaki, tangan dan alat-alatnya apabila mereka pulang dari sawah. Tetapi lehernya terasa haus sekali. Buntal menarik nafas dalam-dalam ketika terasa tenggorokannya telah menjadi basah. Perlahan-lahan ia berdiri dan memandang daerah di sekitarnya. Tetapi daerah itu adalah daerah yang asing baginya. Dan dengan demikian ia sadar bahwa ia telah benar-benar terpisah dari paman dan bibinya. Ia tidak akan dapat menemukan jalan kembali, apabila ia tidak bertanya-tanya dengan susah payah. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Kecemasan semakin merayapi batinnya. Sebentar lagi malam akan tiba, dan sebentar lagi seluruh permukaan bumi ini akan menjadi gelap. Apakah aku akan tetap berada di bulak dan tidur di atas rumputan? Tiba-tiba tengkuknya meremang. Di kejauhan dilihatnya seongguk pepohonan yang rimbun. Kalau itu sebuah ujung dari hutan yang membujur, meskipun hutan yang rindang, kadang-kadang masih ada juga seekor harimau yang tersesat keluar hutan dan mencari makan kepadu kuhan. Mungkin seekor lembu, mungkin kambing dan apabila ia berada di bulak itu mungkin dirinya. Dalam kecemasan itu, Buntal melihat sebuah gubuk yang bertiang agak tinggi. Sebuah gubuk yang di siang hari dipakai untuk menunggu dan menghalau burung. Mungkin tempat itu merupakan satu-satunya tempat yang paling baik buat bermalam. Tangguya gubuk itu cukup kecil, sehingga aku kira tidak akan ada harimau yang dapat memanjat ke atas. Meskipun agak ragu, Buntal pun berjalan juga menyusur pematang ke gubuk itu. Besok pagi-pagi benar aku harus bangun dan meninggalkan gubuk itu. Kalau aku kesiangan, dan ada seseorang yang menemukan aku masih tidur, maka aku akan mendapat seribu macam pertanyaan. Ternyata gubuk itu cukup panjang untuk menjelujurkan kakinya. Sambil menggeliat ia berbaring. Kepalanya diletakkan di atas kedua telapak tangannya. Senja pun semakin lama menjadi semakin gelap. Seperti perut Buntal yang menjadi semakin lapar. Sekali-kali Buntal menarik nafas dalam-dalam. Udara yang segar terhisap masuk ke dadanya. Namun dada itu masih juga tetap gelisah dan cemas. Dengan demikian Buntal tidak segera dapat teridur. Berbagai macam perasaan bergulat di dalam dirinya. Cemas, gelisah, takut dan juga lapar dan penat. Bahkan ia menjadi cemas pula apabila tiba-tiba saja pemilik gubuk itu datang di malam hari untuk menengok sawahnya. Mudah-mudahan tidak malam ini desisnya, mudah-mudahan ia tidak menengok sawahnya malam hari. Namun kegelisahan itu membuatnya tidak segera dapat memejamkan matanya, apalagi karena perutnya terasa menjadi semakin lapar. Namun oleh kepenatan yang sangat, kantuk yang tidak terlawan dan udara yang segar, akhirnya membuat Buntal terlena di atas gubuk itu. Anak itu tidak menyadari berapa lamanya ia tertidur di atas gubuk itu. Namun ia terkejut ketika terasa olehnya sinar matahari mulai menggigit kakinya. Dengan tergesa-gesa Buntal bangkit. Oh, matahari telah tinggi. Sejenak kemudian Buntal telah duduk di gubuk itu sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Beberapa orang dilihatnya telah bekerja di sawahnya. Beberapa yang lain sedang menyelusuri parit yang mengalirkan air yang bening. Aku harus segera pergi desisnya, kalau yang mempunyai gubuk ini datang, aku akan mengejutkannya dan mungkin aku disangkanya telah berbuat sesuatu yang merugikannya. Tetapi selagi Buntal membenahi dirinya, ia merasa gubuk itu terguncang, sehingga karena itu maka dadanya segera menjadi berdebaran. Ia sadar, bahwa seseorang pasti sedang naik ke atas gubuk itu. Belum lagi ia sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba sebuah kepala telah menjenguk dari balik alas gubuk itu. Seorang gadis kecil yang sama sekali tidak menyangka, bahwa ada seseorang di atas gubuknya, sedang memanjat naik untuk menyimpan bakulnya di atas gubuk itu. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat seorang anak muda yang belum dikenalnya di dalam gubuknya itu. Karena itu, betapa ia terperanjat. Sejenak ia membeku, namun kemudian ia pun segera meluncur turun. Tetapi karena ia terlampau tergesa-gesa, maka ia pun terperosok di antara metu, tangga dan jatuh di atas tanah yang basah. Tanpa sesadarnya gadis kecil itu menjerit. Kemudian tubuhnya terbanting ke dalam lumpur yang kotor. Jerit gadis kecil itu ternyata telah mengejutkan beberapa orang yang berada di sekitar tempat itu. Bahkan Buntal pun terkejut pula. Dengan serta-merta ia menjengukkan kepalanya dan dilihatnya gadis itu sedang bergulat untuk bangkit dari lumpur yang licin. Buntal tidak berpikir apapun lagi. Ia pun segera turun dengan tergesa-gesa dan berusaha menolong gadis yang berlumuran tanah yang kotor itu. Sesaat kemudian beberapa orang pun datang berlari-lari ke gubuk itu. Yang mereka lihat, Buntal sedang menarik gadis itu dan mencoba membantunya berdiri. Sedang tubuh gadis itu sendiri tiba-tiba menjadi lemas seperti tidak bertenaga. Karena terkejut yang amat sangat, maka gadis kecil itu menjadi pingsan karenanya. Hi, apakah yang kau lakukan atas anak itu bentak seorang yang bertubuh pendek, tetapi sekuat kerbau jantan, yang ternyata dari urat-uratnya yang menonjol di permukaan kulitnya? Aku tidak berbuat apa-apa jawab Buntal ketakutan, lepaskan teriak seorang anak muda. Tetapi, tetapi, lepaskan teriak yang lain. Tetapi Buntal tidak segera melepaskannya. Hi, kenapa kau tidak mau melepaskan? Ia lemas. Lemas sekali suara Buntal tergagap, kalau aku lepaskan ia akan terjatuh. Sejenak orang-orang yang mengerumuninya saling berpandangan. Kemudian dua orang anak muda meloncat maju dan merenggut tubuh gadis itu dari tangan Buntal. Ternyata bahwa gadis itu benar-benar telah lemas dan jatuh pingsan. Bawa dia menepi. Bersihkan tubuhnya dari lumpur. Gadis itu pun kemudian dipapah oleh dua orang anak-anak muda yang kemudian meletakkannya di pematang. Dengan selendangnya, wajah gadis yang berlumuran lumpur itu pun kemudian dibersihkannya. Ayahnya belum datang bertanya seseorang. Belum, ia datang seorang diri. Kini semua metu tertuju kepada Buntal. Orang yang bertubuh pendek dan berotot menonjol melangkah maju sambil menggeram, Apa yang kau lakukan Hi? Buntal menjadi semakin ketakutan. Ia menyesal bahwa ia telah terbangun kesiangan, sehingga ia harus mengalami perlakuan yang mendebarkan itu. Kau apakan anak itu Hi? Aku, aku tidak apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa. Bohong sahut seorang anak muda yang bertubuh tinggi, mungkin kau ingin berbuat jahat. Apapun yang akan kau lakukan. Mungkin kau melihat gadis itu memakai perhiasan. Atau kau memang akan berbuat jahat kepada gadis itu sendiri? Tidak, aku tidak berbuat apa. Aku semalam memang tidur di gubuk itu. Mungkin ia terkejut melihat aku. Jangan mengada-ada. Dan kenapa kau berada di gubuk itu? Siapa kau dan di mana rumahmu? Buntal menjadi semakin kebingungan. Ingin ia menyebut nama paman dan bibinya. Tetapi jika demikian, dan persoalan yang tidak diharapkannya ini menjadi persoalan yang berkepanjangan, maka paman dan bibinya akan tersangkut pula. Padahal mereka sudah selalu dalam kesulitan untuk hidup mereka sehari-hari. Kalau mereka harus berbuat sesuatu untuk dirinya, maka hidup mereka pun akan semakin terbengkelai. Siapa kau Hi seorang yang bertubuh tinggi membentak? Nama kubuntal jawabnya. Suaranya sudah menjadi gemetar. Buntal, Buntal. Di mana rumahmu Hi? Buntal ragu-ragu sejenak. Di mana tiga orang berbareng membentak. Suara Buntal menjadi semakin gemetar. Jawabnya, aku anak yatim piatu. Hi, aku yatim piatu. Bohong, bohong. Di mana rumahmu? Meskipun seandainya kau yatim piatu, namun kau pasti mempunyai tempat tinggal. Buntal menjadi semakin bingung. Tetapi ia sudah bertekad untuk tidak menyeret paman dan bibinya yang sudah terlampau sulit itu untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan baru. Karena itu, maka ia ingin menunjukkan rumah yang sudah lama ditinggalkan, setelah ayahnya meninggal. Dan rumah itu sama sekali bukan rumahnya karena ia tinggal di pengengeran sekeluarga. Di mana, di mana Hi? Apakah kau menjadi bisu bentak orang-orang yang marah itu? Aku, aku tidak mempunyai rumah karena ayahku hanya seorang pelayan. Seorang Abi. Di mana? Surakarta. Surakarta? Yang kau maksud kau tinggal di dalam kota Surakarta? Ya. Oh, jadi kau anak orang kota? Tetapi kau sama sekali tidak tahu adat? Bukan, aku bukan orang kota. Ayah sekedar seorang abdi dari seorang bangsawan. Ayah adalah seorang juru pengangsu yang dahulu datang dari Padesan juga. Di mana ayahmu sekarang? Meninggal. Ayah sudah meninggal. Dan kau? Aku diusir dari rumah bangsawan itu. Pantas. Pantas. Kau pasti berbuat tidak senonoh di rumah bangsawan itu. Kau pasti berbuat jahat seperti yang baru saja kau lakukan. Tidak. Aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi bangsawan-bangsawan memang terlampau kejam sekarang. Omong kosong. Kau pasti yang jahat. Tidak. Aku tidak jahat. Sejak rumah itu sering dikunjungi Kumpeni, Raden Tumenggung Gagak Barong telah berbah. Kumpeni? Ya. Omong kosong. Kau memang seorang yang pandai berbohong. Sekarang kau masih mencoba berbohong, meskipun kami dapat melihat sendiri apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba seorang anak muda yang bermata setajam burung hantu maju ke depan. Dengan serta-merta anak muda itu menerkam baju buntal yang sudah kusut. Sambil menarik ia mengeram, berkatalah berterus terang. Siapa kau sebenarnya, dan kenapa kau berada di sini? Aku sudah mengatakan semuanya. Bohong. Bohong anak muda itu mulai mengguncang-guncang baju buntal. Buntal menjadi semakin gemetar. Apalagi ketika dilihatnya beberapa orang maju mendekat dengan pandangan matah yang seakan-akan langsung menusuk jantung. Ayo, berkatalah sebenarnya orang lain berteriak. Dan buntal menjadi semakin terkejut ketika tiba-tiba seseorang telah meloncat maju dan langsung menggenggam rambutnya. Kalau kau berbohong sekali lagi, aku pukul mulutmu. Buntal benar-benar telah kehilangan akal. Tubuhnya menggigil seperti semalam suntuk terendam air. Wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Jawab. Apa yang sudah kau lakukan? Mulut buntal bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Jawab pertanyaanku. Buntal masih belum dapat mengucapkan kata-kata, sehingga orang-orang itu menjadi semakin marah. Kepala buntal terputar ketika sebuah telapak tangan menampar pipinya. Ayo bilang. Bilang bahwa kau telah mengganggu gadis, kecil itu di atas gubuk. Untunglah bahwa ia justru terlempar dan sempat menjerit. Tidak. Tidak hanya itulah yang dapat diucapkan oleh buntal karena tangan yang lain telah memukul dagunya. Alangkah sakitnya. Dan alangkah sakit hatinya. Ia sama sekali tidak dapat melawan. Ketika rambut dan bajunya dilepaskan dan sebuah tangan lagi memukul pipinya. Buntal benar-benar telah terlempar dan terbanting jatuh di atas pematang, namun ia pun kemudian terguling ke dalam lumpur. Tertatih-tatih ia mencoba berdiri. Namun ia tidak sempat tegak karena sebuah tendangan mengenai lambungnya, dan mendorongnya sekali lagi jatuh ke dalam lumpur. Bawa saja kepada Kijagabaya berkata salah seorang dari mereka. Pukuli saja di sini. Di dalam keadaan seperti ini, orang-orang gila pantas dibunuh saja. Oh, jangan, jangan teriak buntal. Kau sudah berani berbuat gila, kau harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa kau takut? Aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa hanya kata-kata itulah yang dapat diucapkan oleh buntal. Ia tidak dapat menemukan kalimat-kalimat yang lain di dalam keadaannya itu. Tetapi orang-orang itu tidak menghiraukannya lagi. Beberapa orang segera menariknya ke pematang. Kemudian buntal diseret seperti seongguk batang pisang ke jalan di tengah-tengah sawah itu. Sejenak kemudian wajahnya telah dihujani dengan pukulan-pukulan dan bahkan beberapa orang telah meludahinya. Kepala buntal segera menjadi pening. Kepalanya serasa menjadi retak dan pandangannya berkunang-kunang. Tetapi ia masih mendengar setiap orang memaki-makinya. Gadis itu masih pingsan terdengar seseorang berkata, Bunuh saja anak Jahanam itu. Ia membuat pedukuhan ini ternoda. Ia bunuh, bunuh saja. Buntal tidak berdaya sama sekali untuk melakukan pembelaan. Sekilas terlintas di kepalanya, kenangan atas perjalanannya yang panjang sehingga ia sampai ke tempat ini. Dan terlintas pula di kepalanya, perjalanan yang seakan-akan telah terbentang di hadapannya. Jalan yang jauh lebih panjang dari jalan yang baru saja dilaluinya itu. Aku akan menyeberangi langit katanya di dalam hati. Dan sesaat kemudian Buntal itu menjadi pingsan, ia tidak merasakan lagi pukulan-pukulan yang bertubi-tubi mengenainya. Dengan lemahnya ia terkapar di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Dalam pada itu, selagi Buntal masih mengalami hukuman yang sama sekali tidak diduganya, seorang tua berlari-lari diikuti oleh seorang anak muda yang sebaya dengan Buntal menuju ke pematang. Orang tua itu adalah hayah dari gadis yang pingsan itu. Seseorang telah memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi di sawah. Ketika ia sampai di sisi anak gadisnya, segera ia berlutut. Dirabah-rabahnya tubuh anaknya, kemudian dipijit-pijitnya tengkuknya. Tetapi wajahnya tampak menjadi agak cerah ketika ia mendengar anaknya itu merengek seperti di masa kanak-kanaknya. Arum desis orang tua itu, kenapa kau? Arum, gadis itu, memuka matanya. Dilihatnya ayahnya berjongkok di sampingnya. Apakah yang terjadi? Arum masih bingung sejenak. Namun kemudian ditolong oleh ayahnya ia mengangkat kepalanya. Sejenak ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Perlahan-lahan, namun semakin lama menjadi semakin jelas. Dan tiba-tiba saja ia berkata kepada ayahnya, Aku terjatuh ayah. Aku terkejut sekali. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba pula anaknya itu memandang ke jalan yang membujur di antara tanah persawahan. Apa yang terjadi di sana ayah ia bertanya sambil menunjuk orang-orang yang berkerungun sambil menyepak-nyepak. Anak itu. Anak yang barangkali sudah berbuat jahat kepadamu. Kenapa dengan anak itu? Orang-orang telah menganggapnya bersalah. Mereka memukuli anak itu. Tidak ayah. Anak itu tidak berbuat apa-apa. Aku hanya terkejut dan aku terjatuh ketika aku meluncur turun. Ia berada di atas gubuk, sedang aku baru saja naik ke atas. Dan aku masih berdiri di tangga. Aku sudah minta anak Mas Juwiring untuk menjegahnya. Arum kemudian duduk bersandar kedua tangannya. Kepalanya masih terasa pening. Namun ia menjadi cemas apabila terjadi sesuatu atas anak yang dilihatnya duduk di atas gubuknya. Dalam pada itu, Juwiring telah berdiri di tengah-tengah lingkaran orang-orang yang mengerumuni buntal yang terbaring di tanah. Sejenak ia masih melihat beberapa pesang kaki menyepak-nyepak tubuh yang sudah tidak berdaya itu. Namun ketika anak muda yang bernama Juwiring itu berdiri di antara mereka sambil memandang berkeliling, Maka tiba-tiba saja orang-orang yang berkerumun itu bergeser surut. Kenapa dengan anak ini? Paman bertanya Juwiring, meskipun umurnya belum sampai 17 tahun, tetapi terasa wibawa yang besar memancar dari nada kata-katanya. Tidak seorang pun yang segera menyaut. Beberapa orang saling berpandangan. Tetapi mulut mereka masih tetap terkatup rapat-rapat. Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia membungkukan badannya dan merabai tubuh buntal, ia berdesis, pingsan. Anak ini telah pingsan. Tiba-tiba metu Juwiring menjadi tajam memandang setiap wajah yang ada di sekelilingnya. Satu-satu wajah itu tertunduk lemah. Apakah salah anak ini? Sekali lagi ia bertanya. Tetapi tidak ada yang segera menjawab, Sehingga akhirnya Juwiring maju selangkah mendekati orang yang bertubuh pendek kekar dan berotot seperti jalur-jalur pohon merambat di seluruh tubuhnya. Paman bertanya Juwiring, apakah salah anak itu? Orang itu tergagap sejenak. Namun karena tatapan metu Juwiring bagaikan menusuk jantungnya, Akhirnya ia menjawab, Anak ini telah mengganggu arum di atas gubuknya. Ojuwiring mengerutkan dahinya. Sekali ia berpaling, Namun buntal masih terbaring diam. Apakah yang sudah dilakukannya? Apakah ia merampas barang-barang milik arum, Ataukah ia berbuat lain? Orang bertubuh kekar itu menjadi semakin bingung. Namun kemudian ia menjawab, Kami hanya mendengar arum menjerit. Dan kami datang berlari-larian. Kami melihat kemudian anak itu sedang memeluk arum yang lemah dan kotor. Di atas gubuk. Orang itu menggeleng, Tidak. Di dalam lumpur. Kalian yakin bahwa anak ini berbuat jahat? Tidak seorang pun yang menjawabnya. Kalian yakin bahwa anak ini akan berbuat jahat terhadap arum? Iya. Begitu. Masih belum ada seorang pun yang menjawab. Bagaimana kalau arum terpekek karena ia terjatuh, Dan kemudian anak ini justru menolongnya dari lumpur? Orang-orang itu masih terdiam. Atau, apabila kalian yakin bahwa anak ini bersalah, Aku pun tidak berkeberatan anak ini dihukum. Apalagi kalau ia langsung akan berbuat jahat kepada arum itu sendiri. Liri anak muda itu terdiam sejenak sambil memandang berkeliling, Lalu selangkah ia bergeser mendekati orang yang tinggi, Kau juga yakin ia bersalah? Orang tinggi itu menundukkan kepalanya, Sementara juiring bergeser lagi. Seorang demi seorang di dekatinya dan dengan nada datar bertanya kepadanya, Apakah anak itu memang bersalah? Tetapi setiap kepala tertunduk karenanya. Baiklah. Kalian tidak ada yang menjawab dengan tegas, Tetapi karena kalian telah bertindak, Maka kalian pun pasti sudah meyakini kesalahannya. Karena itu, aku pun akan ikut serta memutuskan bahwa anak ini bersalah, Karena ia telah berbuat jahat kepada arum juiring berhenti sejenak. Namun tiba-tiba ia melangkah mendekati seseorang yang berdiri di paling belakang. Tanpa berkata apapun juga, Orang itu diputarnya. Kemudian diambilnya sebuah sabit yang terselip di punggungnya. Semua matu memandang juiring dengan tegangnya. Apalagi ketika setapak demi setapak ia maju mendekati buntal yang masih pingsan. Agaknya kalian telah berkeputusan untuk membunuhnya. Sekarang, biarlah aku yang melakukannya. Kalau kalian yakin anak ini bersalah, Aku pun yakin pula, Sehingga pantaslah apabila ia dihukum mati. Sekali lagi juiring memandang berkeliling. Karena tidak seorang pun yang menyahut, Maka ia pun melangkah maju. Dengan kaki renggang ia berdiri di sisi buntal yang terbaring di tanah. Setelah memandang wajah anak yang pingsan itu sejenak, Maka katanya, Aku akan membunuhnya. Aku akan membelah perutnya karena ia sudah berbuat jahat. Tetapi ketika juiring berjongkok di samping tubuh buntal yang pingsan, Tiba-tiba seorang yang berkumis keputih-putihan berkata terbata-bata, Tetapi, tetapi kami belum yakin bahwa ia memang bersalah. Juiring mengangkat wajahnya. Dipandanginya orang yang berkumis putih itu. Bahkan kemudian anak muda itu pun berdiri dan melangkah mendekatinya, Kau paman dipa. Sepengetahuanku, Membunuh tikus pun kau tidak mau. Tetapi agaknya kau ikut serta menyakiti anak ini? Orang berkumis putih dan bernama dipa itu terdiam. Sekali ia menelan ludahnya. Namun tidak sepatah kata lagi yang meluncur dari mulutnya. Jadi bagaimana juiring bertanya? Karena tidak ada yang menjawab, Juiring menepuk pundak seseorang, Apakah sebaiknya aku membunuhnya? Orang itu menjadi tegang. Namun kemudian ia berkala gemetar, Tidak. Tidak. Aku pun tidak meyakini kesalahannya. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang seorang yang berwajah pucat, Tanpa ditanya apapun orang itu berkata, Ya, kami belum pasti, Bahwa ia pantas dihukum, Apalagi dibunuh. Juiring mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika sekali lagi ia memandang setiap wajah, Maka setiap wajah itu pun menjadi semakin tunduk ke tanah. Nah, ternyata kalian telah melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Setelah anak ini pingsan, Dan bahkan hampir mati, Barulah kalian menyadari, Bahwa kalian tidak berbuat atas dasar keyakinan. Seorang di antara kalian berteriak bahwa anak ini bersalah, Maka kalian tidak sempat lagi berpikir. Seperti kehilangan diri, Kalian berebutan menjatuhkan hukuman atas anak ini. Dipa, Naya, Angga yang aku kenal sebagai orang-orang yang ramah dan baik hati, Di dalam keadaan tanpa sadar, Telah melakukan perbuatan ini. Kepala-kepala itu pun menjadi semakin tunduk lagi. Kalau saja mungkin, Mereka akan berlari dan menyembunyikan wajah-wajah yang serasa menjadi panas. Juiring mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekati Buntal. Dan Buntal agaknya masih juga pingsan. Panggil Kiai dan Atirta itu berkata Juiring kemudian. Dipa yang paling gemetar, Segera berdiri dan berjalan tertatih-tatih di pematang, Pergi ke tempat Kiai dan Atirta menunggui anaknya Arum. Kiai, Raden Juiring memanggil Kiai. Oh, baiklah. Duduklah di sini Arum. Aku ikut ayah. Kau masih terlampau lemah. Tidak. Aku sudah baik. Kiai dan Atirta memandang anaknya sejenak. Namun kemudian katanya, Marilah. Kiai dan Atirta pun kemudian membimbing anaknya di sepanjang pematang pergi mendapatkan Juiring yang masih berdiri di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang kebingungan itu. Kiai berkata Juiring kemudian, Anak ini pingsan. Oh Arumlah yang menyahut, Kenapa? Kenapa ia pingsan, Raden? Bertanyalah kepada orang-orang ini. Arum memandang orang-orang yang berdiri membeku itu. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju bersama ayahnya, Kiai dan Atirta, mendekati buntal yang pingsan. Ayah Arum hampir memekik, wajahnya merah biru. Kiai dan Atirta mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, apakah anak ini pantas mendapat hukuman yang begini berat. Ia tidak bersalah berkata Arum kemudian. Dan ternyata kata-kata Arum itu bagaikan menyengat setiap hati yang membeku di sekitar buntal yang pingsan itu. Ambilah air desis Kiai dan Atirta. Seseorang pun kemudian mengambil air dengan sehelai daun yang disobeknya pada sebatang pohon pisang yang tumbuh di pinggir parit. Setitik demi setitik, Kiai dan Atirta meneteskan air di mulut buntal. Sambil memijit-mijit bagian tubuhnya yang lain, Kiai dan Atirta berusaha membangunkan buntal yang pingsan itu. Sejenak kemudian terdengar anak itu merintih. Semakin lama semakin keras. Bahkan kemudian terdengar ia mengaduh. Ia telah sadar desis Kiai dan Atirta. Juwiring pun kemudian berjongkok pula di sampingnya. Ditatapnya wajah yang biru pengap itu dengan dada yang berdebar-debar. Juwiring menyadari betapa sakitnya wajah itu, dan bahkan seluruh tubuhnya. Terlalu Juwiring berdesis, mudah-mudahan anak ini berjiwa besar. Ketika sebuah pedati lewat di jalan persawahan itu, maka Juwiring pun segera menghentikannya. Dengan sangat ia minta agar pemiliknya bersedia menolong membawa buntal ke rumah. Ke rumah Kiai dan Atirta. Ternyata pemilik pedati itu tidak berkeberatan. Dengan senang hati ia memenuhi permintaan Juwiring dan Kiai dan Atirta itu. Perlahan-lahan tubuh buntal itu diangkat dan dibaringkan di dalam pedati. Setiap kali terdengar ia mengaduh. Namun matanya masih terpejam, dan kesadarannya masih belum pulih sama sekali. Ketika buntal perlahan-lahan membuka matanya, tampaklah atap rumah yang samar-samar. Semakin lama menjadi semakin jelas. Kemudian dilihatnya wajah-wajah yang cemas di sisinya. Wajah yang belum pernah dilihatnya. Namun ketika ia mencoba menggerakkan tubuhnya, terasa seakan-akan seluruh tulang belulangnya berpatahan. Alangkah sakitnya, sehingga tanpa sesadarnya ia pun mengaduh tertahan-tahan. Jangan bergerak dahulu. Tubuhmu masih terlampau lemah. Bahkan mungkin terlampau sakit. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih harus selalu menyeringai apabila rasa sakit mulai menusuk kulitnya. Apakah kau haus? Buntal memandang orang yang bertanya kepadanya. Seorang yang sudah memanjat ke pertengahan abad. Sedang seorang lagi adalah seorang anak muda yang sebaya dengan dirinya. Seandainya ada selisya umur, maka selisya itu tidak lebih dari satu atau dua tahun. Dimanakah aku ini desis Buntal hampir tidak terdengar. Kau berada di rumahku, di rumah Kiai dan Atirta. Dan anak muda ini adalah Raden Juiring. Buntal menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia mencoba mengurangi perasaan sakit yang menusuk-nusuk. Tenangkan hatimu berkata Juiring, kau akan dirawat dengan baik di sini. Buntal memandang Juiring dengan heran. Tetapi ia tidak segera bertanya apapun juga. Namun sejenak kemudian Buntal terkejut ketika ia melihat seorang gadis yang memasuki bilik itu sambil membawa sebuah belanga kecil. Gadis itulah yang dilihatnya memanjat tangga gubuk dan kemudian jatuh ke dalam lumpur. Karena itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Dipandanginya gadis itu seperti memandang hantu. Bahkan kemudian terloncat kata-katanya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa terhadapnya. Kiai dan Atirta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lembut, ya kau memang tidak berbuat apa-apa. Buntal heran mendengar jawaban itu. Karena itu ia pun justru terdiam sejenak. Arum berkata Kiai dan Atirta, letakkan belanga itu di sini. Gadis itu pun kemudian meletakkan belanga kecil itu di lantai di dekat pembaringan Buntal. Sejenak ia memandang anak yang terbaring kesakitan itu dengan pandangan iba. Bahkan tanpa sesadarnya ia bertanya, kau sakit? Buntal menjadi bingung bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu, sehingga karena itu, ia terdiam membeku. Arum yang berdiri termangu-mangu itu pun kemudian menundukan wajahnya. Sebelum ia mendengar jawaban Buntal, ia telah pergi meninggalkan bilik itu. Ia adalah anakku berkata Kiai dan Atirta. Oh Buntal menjadi bertambah cemas, tetapi aku tidak berniat berbuat apa-apa. Ya, ya, aku percaya kepadamu. Kau tidak berbuat apa-apa. Anakku, Arum, juga berkata bahwa kau tidak berbuat apa-apa. Oh Buntal mengerutkan keningnya. Siapa namamu bertanya juiring kemudian. Buntal memandang anak muda itu sejenak, lalu jawabnya, Buntal. Namaku Buntal. Buntal ulang juiring, di mana rumahmu? Buntal menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak mempunyai rumah. Aku tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Yatim piatu? Ya. Tetapi kenapa kau berada di gubuk itu sehingga Arum terkejut karenanya? Aku berjalan menuruti langkah kakiku. Ketika aku kemalaman, aku bermalam di gubuk itu. Kiai dan Atirta yang ikut mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Sebagai seorang yang mempunyai pandangan yang luas tentang hidup dan kehidupan, ia melihat kejujuran di wajah Buntal. Karena itu maka ia sama sekali tidak berperasangka apapun kepada anak yang kesakitan itu. Aku akan mencoba mengobati badanmu yang merah biru berkata Kiai dan Atirta. Buntal memandangnya dengan penuh keheranan. Ia melihat wajah kedua orang yang menungguinya itu bagaikan titik-titik embun di hatinya yang gersang. Bergeserlah sedikit menepi berkata orang tua itu kemudian. Buntal mencoba bergeser sedikit. Tetapi terasa seluruh tubuhnya menjadi sakit, seolah-olah tulang-tulangnya telah menusuk-nusuk kulit dan dagingnya. Namun ditahankannya perasaan itu sekuat-kuatnya. Meskipun ia menyeringai, tetapi ia kini tidak mengeluh lagi. Tolong anak mas berkata dan Atirta kepada Jui Ring, peganglah belanga ini. Jui Ring pun kemudian memegang belanga yang berisi cairan yang berwarna coklat kehitam-hitaman, sementara Kiai dan Atirta mulai mengendorkan seluruh pakaian Buntal. Dengan lembut Kiai dan Atirta mulai mengusap seluruh bagian badan Buntal dengan cairan itu. Cairan yang terasa hangat di tubuh yang biru pengap. Dengan demikian tubuhmu tidak akan membengkak Buntal desis Kiai dan Atirta. Buntal tidak menyaut. Namun tiba-tiba terasa getaran-getaran yang aneh mengusik hatinya. Sentuhan tangan yang lembut itu telah menumbuhkan sebuah kenangan di hati Buntal. Kenangan kepada ayah dan ibunya yang telah mendahuluinya. Ia masih teringat semasa kanak-kanak, apabila ia terjatuh dan terkilir, ibunya selalu mengusapnya dengan pipisan beras kencur. Di sore hari setelah mandi, menjelang tidur. Meskipun ayah dan ibunya orang yang miskin, tetapi mereka berusaha sejauh-jauh dapat mereka lakukan, untuk membuat Buntal menjadi seorang anak yang baik. Yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Dari ucapan tangan Kiai dan Atirta itu ternyata telah mengungkat kenangan itu. Terbayang kembali di rongga matanya, ibunya duduk di bibir pembaringannya, sedang ayahnya berjalan mondar-mandir dengan tangan bersilang di dadanya, apabila ia menjadi sakit. Bahkan kadang-kadang dia melihat titik air metu di sudut metu ibunya yang redup. Tiba-tiba perasaan haru yang sangat melonjak di dasar hatinya. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun setitik air metu telah mengembun di pelupuknya, bahkan kemudian mengalir di pipinya yang pengap. Jui Ring melihat air metu yang meleh itu. Sehingga tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah tubuhnya justru menjadi sakit sekali? Pertanyaan itu mengejutkan Buntal. Dengan sisa tenaganya ia mengangkat tangannya dan mengusap matanya. Tidak jawabnya, tubuhku merasa semakin baik. Tetapi kenapa kau justru menangis? Selagi kau dipukuli dan pingsan di pinggir jalan, aku tidak melihat matamu menjadi basah. Tetapi kini justru kau mulai menitikan air metu. Buntal mencoba menggelengkan kepalanya. Jawabnya perlahan-lahan, tidak. Aku tidak menangis. Jui Ring menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak bertanya lagi meskipun ia merasakan sesuatu yang menyentuh perasaan anak itu, meskipun anak itu tidak mau mengatakannya. Apalagi ketika kemudian Kiai dan Atirta berkata, Sudahlah Buntal. Penangkan hatimu. Cobalah untuk tidur agar tubuhmu menjadi segar namun tiba-tiba, apakah kau sudah makan? Pertanyaan itu benar-benar telah mengetuk hati Buntal, sehingga betapa ia bertahan, tetapi titik air matanya menjadi semakin dras mengalir di pipinya. Kiai dan Atirta ternyata mampu membaca perasaan anak itu, sehingga ia berkata kepada Jui Ring, Tungguilah anak ini anak mas. Aku akan pergi ke belakang sebentar. Jui Ring menganggukan kepalanya. Namun ia mengerti juga apa yang akan dilakukan oleh Kiai dan Atirta. Agaknya anak ini memang belum makan. Sejenak kemudian seorang gadis masuk, ke dalam bilik itu. Tampaknya ia sudah menjadi sehat benar, seolah-olah tidak ada lagi bekasnya, bahwa ia baru saja terjatuh dan pingsan karenanya. Minuman hangat desisnya sambil meletakkan sebuah mangkuk berisi air jahe yang panas dengan segumpal gula kelapa di atas sebuah nampan kayu. Sejenak ia berdiri memandang wajah buntal yang biru pengap. Sepercik penyesalan membayang di wajah Arum. Kalau aku tidak berteriak katanya di dalam hati, orang-orang itu tidak akan berbuat apa-apa atasnya. Namun lalu, tetapi aku sama sekali tidak sengaja. Aku terkejut sekali. Tetapi Arum tidak mengucapkan kata-kata lagi. Ia pun melangkah keluar dari bilik itu. Seorang pembantu telah menyediakan makan nasi hangat buat buntal setelah Kiai dan Atirta memberitahukan bahwa anak itu perlu makan. Dan Arumlah yang membawa makanan itu masuk ke biliknya. Makanlah berkata juiring selelah makanan itu tersedia. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ia bertahan sekuat-kuatnya agar perasaannya tidak meledak. Diusapnya air matanya yang membasah. Makanlah ulang juiring, aku kira kau belum makan. Buntal mengangguk-angguk perlahan. Oh desis juiring, kau belum dapat bangkit sendiri? Marilah, aku tolong kau bangun. Juiring pun kemudian menolong buntal untuk bangkit dan duduk di pembaringan. Tubuhnya yang sudah dilumuri dengan paramu oleh Kiai dan Atirta kini merasa agak menjadi segar. Makanlah sekali lagi juiring mempersilahkan. Buntal merasa agak malu juga. Tetapi tiba-tiba terasa perutnya yang lapar meronta, justru ketika hidungnya mulai disentuh oleh asap nasi hangat dan sepotong ikan air kering. Buntal menelan ludahnya. Ia bukan saja belum makan pagi ini, tetapi kemarin sehari penuh ia juga belum makan. Juiring bergeser maju. Sambil tersenyum ia bertanya, kau dapat makan sendiri? Ya, ya. Aku dapat makan sendiri, jawab buntal terbata-bata. Tanganmu tidak sakit? Buntal menggerakkan tangannya. Sebenarnya lengannya juga merasa sakit. Tetapi ia menggeleng, tidak. Lenganku tidak sakit. Kalau begitu makanlah sendiri. Buntal merasa agak malu-malu juga. Seandainya perutnya tidak terasa sangat lapar, ia akan berkeberatan makan sendiri di pembaringan, seperti seseorang yang kecukupan dan dilayani oleh pembantu-pembantunya. Tetapi karena perutnya yang mendesak, akhirnya disenduknya juga nasi dari ceting bambu dengan entong tempurung. Dengan sayur dedaunan yang hijau dan sepotong ikan kering, maka ia mulai menyuapi mulutnya yang sakit. Alangkah nikmatnya. Jarang sekali ia sempat makan nasi hangat dengan sepotong ikan air, meskipun ia dapat mencarinya sendiri di sungai. Apalagi apabila perutnya sedang sangat lapar seperti saat itu, setelah meneguk air jahe dengan gula kelapa. Tetapi harganya terlampau mahal katanya di dalam hati, wajahku harus menjadi biru pengak dan seluruh tubuhku terasa sakit. Untunglah bahwa aku dulu mati diinjak-injak. Demikianlah setelah makan dan minum, tubuh Buntal terasa menjadi semakin segar. Kini ia tinggal berjuang melawan rasa sakit. Tidak lagi melawan rasa lapar pula. Bahkan sejenak kemudian tanpa disadari, Buntal berbaring sambil memejamkan matanya. Lambat laun semuanya tidak dapat diingatnya lagi. Tetapi kini ia tidak bingsan. Ketika Buntal telah tertidur nyenyak maka juring pun meninggalkannya sendiri di dalam bilik itu. Sekali arum menengoknya juga dari ambang pintu, namun kemudian ia pun melangkah pergi sambil menutup pintu itu. Demikianlah, maka semua yang telah terjadi itu, menjadi sebab, bahwa Buntal untuk seterusnya diminta tinggal di rumah Kiai dan Atirta. Sebuah padepokan kecil di sebuah padukuhan yang subur. Padepokan yang dinamainya padepokan jati aking di dekat padukuhan jati sari. Bukankah kau tidak mempunyai orang tua lagi bertanya Kiai dan Atirta setelah Buntal dapat berjalan-jalan lagi meskipun kekuatannya belum pulih kembali. Ya Kiai. Aku sudah yatim piatu. Jika demikian, kau tidak akan menolak seandainya aku minta kau tinggal untuk seterusnya dipadepokan ini. Terasa sesuatu melonjak di hati Buntal. Ia tidak menyangka bahwa ia akan terdampar pada suatu tempat yang terlampau baik buat dirinya, meskipun ia sadar bahwa untuk seterusnya ia tidak akan diperlakukan seperti pada saat-saat ia masih belum dapat bangkit dan berjalan sendiri. Namun apapun yang akan dilakukan, tinggal di padepokan yang bersih dan sejuk ini pasti akan sangat menyenangkan. Aku sudah biasa bekerja keras. Seandainya aku di sini harus bekerja keras, maka aku tidak akan berkeberatan. Tetapi padepokan ini rasa-rasanya memiliki kesejukan yang tenang Buntal bergumam di dalam hatinya. Bagaimana menurut pendapatmu? Buntal menundukkan kepalanya. Namun terdengar ia menjawab lirih, Aku senang sekali Kiai, apabila aku diperkenankan tinggal di sini. Aku memang tidak mempunyai lagi tempat untuk menompangkan diri. Kiai dan Atir tak mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, jadi, kemanakah sebenarnya tujuanmu ketika kau bermalam di gubuk itu sehingga kau mengalami nasib kurang baik? Aku memang tidak mempunyai tujuan Kiai. Aku berjalan saja menurut langkah kakiku. Kiai dan Atir tak mengangguk-angguk pula. Kemudian dia dimintanya Buntal bercerita tentang dirinya. Dengan singkat Buntal mengisahkan riwayatnya. Tetapi ia masih tetap melampaui nama-nama paman dan bibinya. Ia tidak ingin menyangkutkan kedua orang itu bersama anak-anaknya pada persoalan apapun juga agar mereka tidak semakin terlibat dalam kesulitan. Jadi ayah dan ibumu menjadi abdeka tumenggungan? Ya Kiai, tumenggung gagak barong. Tumenggung gagak barong. Aku pernah mengenal nama itu. Tetapi apakah ia sekarang berhubungan dengan orang-orang asing yang mulai banyak berkeliaran di Surakarta? Buntal mengangguk lemah. Kiai dan Atir tak memandang Buntal dengan tatapan matu iba. Seandainya anak itu tidak mendapatkan tempat yang baik, maka hari depannya pasti akan menjadi sangat suram. Banyak sekali didengarnya cerita tentang anak-anak yang tersesat masuk ke dalam lingkungan orang-orang jahat. Anak yang sebenarnya mempunyai bekal yang baik jasmaniah dan rohaniah, namun karena ia berada di lingkungan yang hitam, akhirnya hati mereka pun menjadi hitam pula. Dan kini, selain para penjahat yang berhati kelam, maka Surakarta menghadapi persoalan baru. Persoalan orang-orang yang berhati hitam tetapi berkulit putih. Orang-orang yang bukan saja membentuk kelompok-kelompok kecil yang merampok orang-orang kaya, tetapi orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang miskin. Buntal berkata Kiai dan Atir tak kemudian, Kalau kau memang tidak berkeberatan, baiklah. Tetapi kau harus menyesuaikan dirimu dengan keadaan di sini. Setiap orang di padepokan ini harus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Semua harus bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras kita dapat mencukupi kebutuhan kita. Ya Kiai. Aku akan berusaha bekerja apa saja yang harus aku kerjakan. Bagus. Kalau kau memang sudah berbekal tekat di hatimu, maka kau pasti akan dapat melakukannya. Kau akan menjadi kawan Raden Jui Ring. Buntal mengangguk-angguk kecil. Sejak ia melihat untuk pertama kalinya, ia agak tertarik pada bentuk dan wujud jasmania Raden Jui Ring yang agak berbeda dengan wujud anak-anak Padesan. Tetapi ia tidak berani menanyakannya hal itu kepada Kiai dan Atirta. Tetapi agaknya orang tua itu mengerti pertanyaan yang tersimpan di hati Buntal, sehingga ia pun kemudian berkata, Buntal, Raden Jui Ring tidak berasal dari padepokan ini atau padukuhan di sekitar padepokan ini. Ia berasal dari kota, dan bahkan ia adalah anak seorang bangsawan. Bangsawan bertanya Buntal. Tiba-tiba saja wajahnya menegang, sehingga Kiai dan Atirta melihat perubahan itu dengan jelas. Karena itu Kiai dan Atirta melihat pula sesuatu yang tersirat di dalam hati Buntal. Apakah kesanmu tentang seorang bangsawan, Buntal? Buntal menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menyaut. Coba katakan, apa kesanmu tentang seorang bangsawan? Katakan seperti yang sebenarnya tersimpan di dalam hatimu. Raden Jui Ring tidak duduk bersama kita sekarang, dan aku tidak akan mengatakan apapun kepadanya, apakah kesanmu baik atau buruk. Buntal masih menundukkan kepalanya. Katakan kau pasti sudah mengenal Tumenggung Gagak Barong. Kau pasti mengenal keluarganya dan kalau ada, anak-anaknya. Apakah kau mempunyai kesan khusus atau kau menganggapnya bahwa seorang bangsawan tidak ada bedanya dengan orang kebanyakan? Buntal masih juga ragu-ragu. Tetapi Kiai dan Atirta berkata lebih lanjut, wajahmu menunjukkan kesan yang lain, Buntal. Buntal tidak dapat ingkar lagi. Karena itu maka jawabnya, ya Kiai. Aku memang terpengaruh sekali oleh keadaanku selagi aku masih tinggal di Tumenggungan. Pada umumnya seorang bangsawan adalah orang yang keras hati dan menganggap kami, orang-orang kebanyakan, sama sekali tidak berarti di dalam tata kehidupan. Mereka dapat berbuat apa saja atas kami. Dan mereka selalu menganggap kami bersalah. Kiai dan Atirta mengangguk. Buntal berusaha untuk mengatakannya dengan hati-hati sekali. Jadi, apakah kau diperlakukan seperti itu di Tumenggungan, Buntal? Buntal menganggukkan kepalanya. Juga ayahmu. Sekali lagi Buntal mengangguk. Namun di antara nafasnya yang memburu ia berkata terbata-bata, terlebih-lebih di saat terakhir. Dan kau diusirnya? Ya Kiai. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia tepuknya bahu Buntal yang menundukkan kepalanya dalam-dalam, memang Buntal. Ada bangsawan yang bersikap demikian. Yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dari kebanyakan orang. Mereka merasa diri mereka keturunan raja-raja yang berkuasa Kiai dan Atirta berhenti sejenak, lalu, tetapi seperti manusia kebanyakan, dimanapun juga dan di dalam lingkungan apapun juga, ada beberapa perkecualian. Di antaranya adalah Juiring. Raden Juiring. Buntal mengangkat wajahnya sejenak, namun wajah itu pun kemudian tertunduk kembali. Raden Juiring adalah seorang anak muda yang baik. Buntal, meskipun ia lahir dari tetesan darah seorang bangsawan. Dan demikianlah agaknya, bahwa kita dilahirkan dalam lingkungan yang berbeda, tetapi tiada berbeda. Sifat-sifat yang kemudian melekat pada diri kita masing-masing itulah yang membuat kita menemukan bentuk pribadi kita. Dan sifat-sifat itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar diri kita sendiri, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Buntal mengerutkan keningnya. Dengan susah payah ia mencoba menangkap maksud Kiai dan Atirta. Namun perlahan-lahan ia melihat juga, meskipun samar-samar, maksud dari kata-kata itu. Karena itu Buntal berkata Kiai dan Atirta selanjutnya, cobalah untuk mengenal Juiring sebaik-baiknya tanpa prasangka. Buntal menganggukan kepalanya. Jawabnya, maaf Kiai. Mungkin aku terdorong perasaan dan mempunyai penilaian yang salah terhadap seseorang. Tetapi aku baru saja mengetahui bahwa Raden Juiring adalah seorang bangsawan. Dan kau sudah mempunyai bekal anggapan tentang seorang bangsawan, meskipun ia bukan Juiring. Anggapan itulah yang harus kau nilai. Mungkin kau tidak hanya melihat Tumenggung gagak barong saja. Mungkin kau mendengar dari kawan-kawanmu, mungkin dari orang lain tentang sifat seorang bangsawan. Dan semuanya itu membuat bayangan-bayangan yang kelam di dalam hatimu. Namun cobalah untuk memandang dengan Caroline atas Raden Juiring yang kebetulan juga seorang bangsawan. Sekali lagi Buntal mengangguk-angguk. Jawabnya lirih, Ya Kiai. Aku akan mencoba untuk memandangnya sebagai Raden Juiring itu sendiri, tanpa pengaruh prasangka yang sudah mebekas di dalam hati. Kian Diana Tirta tersenyum. Ternyata Buntal bukan anak yang terlampau dungu meskipun ia hanya anak seorang abdi. Tetapi seperti yang dikatakannya sendiri, semua unsur manusiawi dapat ditemuinya di setiap kelahiran, di dalam lingkungan yang berbeda tetapi tidak berbeda itu. Kau sudah berpijak pada alas yang benar Buntal. Raden Juiring hanya kebetulan saja lahir di sela-sela lingkungan bangsawan. Kau harus menilainya sebagai unsur badaniah. Tetapi tidak sebagai unsur rohaniah. Buntal menjadi agak bingung. Namun Kiai dan Atirta berkata, Kenang sajalah kata-kataku. Kalau kau masih belum jelas sekarang, pada suatu saat kau akan dapat menilainya. Dalam pada itu, sikapmu sendiri pun sudah menjadi semakin matang. Ya Kiai sahut Buntal. Kepalanya masih tertunduk dan seperti yang dikatakan oleh Kiai dan Atirta, sebagian dari persoalan itu baru dapat diingatnya saja di dalam kepalanya. Tetapi ia masih belum dapat memecahkannya. Nah, sejak sekarang kau dapat berbuat sesuatu sebagai seorang kawan yang paling dekat dengan Raden Juiring, karena di padepokan ini tidak ada orang lain kecuali kalian berdua, anakku Arum, dan beberapa orang pembantu yang agaknya dunianya sudah tidak sesuai lagi dengan Raden Juiring, karena mereka pada umumnya sudah berumur jauh lebih tua. Buntal menganggukan kepalanya sambil menjawab, Terima kasih atas kesempatan ini Kiai. Cobalah menyesuaikan diri, hidup di padepokan kecil yang sepi ini. Tetapi suasana di padepokan kecil itu ternyata sangat menarik bagi Buntal. Ia merasa jemuh hidup di dalam kebisingan rumah itu menggung gagak barong. Derap kuda dan kereta yang hilir mudik. Bentakan-bentakan yang keras dan menyakitkan hati. Kesibukan yang tidak pernah selesai, di dapur, di halaman dan di mana saja. Sejak matahari terbit sampai matahari terbenam setiap orang harus berbuat sesuatu dalam hiruk pikuk yang menjemukan. Menggosok tiang-tiang pendapa yang berukir dan bersungging halus, membersihkan lantai yang sudah bersih. Menjatuhkan diri dan duduk bersilah dimanapun juga mereka berpapasan dengan radem tumenggung. Dan segala macam pekerjaan yang gelisah. Berbeda dengan keadaan di padepokan ini. Bukan berarti bahwa setiap orang di padepokan ini hanya sekedar bermalas-malasan. Tetapi kerja yang dilakukan justru membawa ketenteraman di hati. Bekerja di antara dedaunan yang hijau segar. Di dalam silirnya angin dan desir ranting-ranting yang bergerak lembut. Di kejauhan terdengar suara tembang yang ngelangut dibarengi dengan suara seruling gembala dirumputan. Demikianlah maka buntal merasa kekerasan tinggal di padepokan itu. Dari hari ke hari ia mulai mengenal juiring lebih dalam. Selain itu juga arum. Seperti yang dikatakan oleh Kiai dan Atirta, sebenarnya lah bahwa juiring mempunyai sifat dan ciri-ciri yang berbeda dari kebanyakan bangsawan yang pernah dikenalnya. Raden juiring ternyata tidak memandang orang lain jauh lebih rendah dari dirinya. Ia menganggap setiap orang saudaranya. Sedangkan arum adalah seorang gadis yang berhati lembut. Kadang-kadang masih terucapkan olehnya, penyesalan yang dalam, justru karena ia berteriak di saat-saat mereka bertemu untuk pertama kali. Kau tidak sengaja mencelakakan aku berkata buntal. Aku hanya terkejut sekali waktu itu. Aku tidak menyangka bahwa ada orang lain di atas gubuk sepagi itu. Buntal tersenyum. Bahkan kemudian ia berkata, jika tidak demikian, maka aku tidak akan mendapat kesempatan tinggal di padepokan ini. Arum pun tersenyum pula. Katanya, alangkah senangnya kalau kau datang ke rumah ini tanpa biru pengap seperti itu. Alangkah senangnya. Tetapi itulah yang terjadi. Keduanya tertawa. Tawa yang segar di padepokan yang tenteram. Namun demikian ada sebuah teka teki bagi buntal yang masih belum terjawab. Tetapi ia tidak dapat menanyakannya kepada siapapun karena keseganannya. Kenapa Raden Juiring itu berada di padepokan ini tetapi buntal selalu menggelengkan kepalanya sambil bergumam kepada diri sendiri. Ah, itu bukan persoalanku. Ia sudah berada di sini. Dan ia bersikap baik kepadaku. Dengan demikian maka anak muda yang berada di padepokan itu berhasil menyesuaikan diri mereka masing-masing. Bukan saja buntal dan juiring yang sedikit lebih tua daripadanya, tetapi juga Arum. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak saja harus bekerja keras di sawah dan ladang setiap hari. Ada sesuatu yang baru bagi buntal. Di padepokan itu Raden Juiring tidak saja hidup sederhana seperti kehidupan orang kebanyakan, tetapi ia juga mempelajari sesuatu dari Kiai dan Atirta. Mula-mula buntal hanya diperkenankan menyaksikan. Di tempat yang tertutup Raden Juiring mempelajari ilmu olahkanuragan. Ilmu ketangkasan badaniah dan tata bela diri. Menarik sekali berkata buntal di dalam hatinya. Tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada siapapun. Namun setiap kesempatan yang didapatnya untuk menyaksikan latihan-latihan olahkanuragan. Buntal merasa beruntung sekali. Agaknya Kiai dan Atirta melihat minat yang begitu besar tersirat di wajah buntal yang sengaja diperkenankannya melihat latihan-latihan itu. Bahkan, pada suatu saat, tanpa disadari oleh buntal, Kiai dan Atirta melihat anak itu menirukan gerak-gerak yang dilihatnya pada latihan-latihan di tempat tertutup itu. Buntal berkata Kiai dan Atirta kepada buntal yang dipanggilnya menghadap, Apakah kau tidak jemuh melihat latihan-latihan bagi Raden Juiring itu? Buntal mengangkat wajahnya. Tampak sesuatu tersirat di wajah itu. Namun kemudian wajah itu tertunduk. Perlahan-lahan terdengar buntal menjawab, Tidak Kiai. Aku senang sekali melihatnya. Raden Juiring telah agak lambat mulai dengan penyadapan ilmu olahkanuragan. Tetapi aku masih berpengharapan bahwa ia akan segera maju dan menguasai ilmu yang aku berikan kepadanya. Buntal hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Buntal suara Kiai dan Atirta menjadi dalam, Apakah kau juga berminat untuk ikut mempelajari ilmu semacam itu? Sekali lagi buntal mengangkat wajahnya. Dari sorot matanya, Kiai dan Atirta melihat gejolak di dada anak muda itu. Apakah kau juga ingin ulang Kiai dan Atirta? Sebenarnya lah Kiai. Tetapi aku tidak berani mengatakannya. Kiai dan Atirta tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aku memang sudah menduga. Dan aku tidak berkeberatan apabila kau tidak saja mengawani Raden Juiring setiap hari, tetapi juga mengawaninya menyadap ilmu kanuragan itu. Terima kasih Kiai. Apabila aku diperkenankan, aku berterima kasih sekali. Kiai dan Atirta menepuk bahu buntal. Kalanya, tetapi olah kanuragan bukan sekedar suatu permainan, buntal. Bukan seperti permainan jirak, sembunyi-sembunyian di bulan terang. Juga tidak serupa dengan binten dan bantingan di pasir tepian sungai. Meskipun binten dan bantingan juga memerlukan ketangkasan, tetapi itu sekedar permainan. Tidak ada kera lain yang pernah dipergunakan dalam binten selain kera-kera yang sampai sekarang berlaku. Juga bantingan. Siapa yang berada di bawah dalam hitungan tertentulah akan kalah. Tidak boleh menggigit, tidak boleh menggelitik dan menarik rambut. Buntal mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ilmu olah kanuragan memerlukan waktu untuk mengerti dan apalagi mendalaminya Kiai dan Atirta berhenti sejenak. Lalu, apakah kau dapat mengira-ngirakan berapa waktu yang kau perlukan untuk mempelajari ilmu itu? Buntal tidak menyaut. Kau memerlukan waktu bertahun-tahun, Buntal. Ya, bertahun-tahun. Tetapi kau dapat melakukannya bertahap. Setapak demi setapak. Dan setiap langkah merupakan kebulatan-kebulatan tertentu Kiai dan Atirta berhenti sejenak. Lalu, apakah kau sanggup? Buntal memandang Kiai dan Atirta sejenak. Lalu, ya Kiai. Aku sanggup. Apakah kau sudah berpikir baik-baik? Sudah Kiai. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa sebenarnya Buntal memang ingin sekali melakukannya. Tetapi seperti yang dikatakan, ia tidak berani mengemukakannya kepada siapapun. Kalau begitu baiklah. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk berlatih olahkanuragan. Tetapi kau harus bersungguh-sungguh. Di dalam tiga bulan, aku akan melihat kemajuanmu. Kalau kau tidak berhasil mencapai taraf yang sewajarnya, maka sayang sekali, kau tidak akan dapat meneruskannya. Buntal memandang Kiai dan Atirta sejenak. Kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun demikian terbayang di wajahnya, tekat yang mantap untuk ikut serta berlatih diri, menyadap ilmu olahkanuragan itu. Kau masih belum jauh ketinggalan dari Raden Juiring berkata Kiai dan Atirta. Selanjutnya, aku akan mencoba menyesuaikan ilmu yang bersama-sama akan kalian pelajari. Ya Kiai jawab Buntal. Terasa sesuatu melonjak di dadanya. Ia sama sekali tidak bermimpi bahwa ia akan mendapat kesempatan yang baik itu. Tetapi Buntal. Ada beberapa pantangan dan kewajiban yang harus kau lakukan dengan tertib. Apabila kau mulai mempelajari ilmu olahkanuragan berkata Kiai dan Atirta selanjutnya, apakah kau akan bersedia melakukannya? Buntal menganggukan kepalanya. Buntal. Kalau sekali kau mencecap ilmu daripada pokan ini maka untuk seterusnya kau tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban dan pantangan-pantangan itu. Seumur hidupmu. Kau mengerti arti dari tanggung jawab itu? Buntal menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menganggukan kepalanya. Katanya, aku mengerti Kiai. Baiklah. Aku akan mencobanya. Tetapi seandainya kau gagal setelah tiga bulan, namun pantangan dan kewajiban itu masih akan tetap berlaku bagimu sepanjang hidupmu, kecuali apabila kemudian kau berniat melepaskan diri dari keluarga kami untuk seterusnya pula, serta menanggung segala akibatnya. Buntal masih mengangguk-anggukan kepalanya. Dengarlah baik-baik berkata Kiai dan Atirta kemudian, pantangan lahiriah yang dapat aku beritahukan sebagai salah satu contoh adalah, kau harus merahasiakan bahwa di padepokan ini telah dilakukan penurunan ilmu olahkanuragan, sehingga dengan demikian kau tidak boleh menunjukkan kemampuanmu dimanapun juga apabila kau tidak terpaksa sekali. Dan kau harus menghindarkan kesan, bahwa ilmu yang kau miliki itu kau dapat daripada pokan ini. Buntal menganggukkan kepala. Kemudian, sebenarnya lah bahwa semua kemungkinan itu sumbernya adalah tunggal. Kau harus berjanji, bahwa ilmu yang kau dapat itu, sejauh-jauh mungkin kau pergunakan sepanjang jalan yang dikehendaki yang tunggal itu. Buntal termangu-mangu sejenak. Maksudku, bahwa dengan ilmu itu kelak, kau harus berusaha berjalan dalam kebenaran. Oh Buntal mengangguk-angguk, ayahku dahulu juga berkata begitu. Aku harus pasrah diri kepada Tuhan. Kiai dan Atirta mengerutkan keningnya. Katanya, jadi ayahmu juga berkata begitu? Ya Kiai. Kiai dan Atirta pun mengangguk. Ternyata meskipun ayah Buntal sekedar seorang pelayan, tetapi ia memperhatikan sekali kepada anaknya, bukan saja hidup jasmaniahnya, tetapi juga hidup rohaniahnya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Demikianlah, maka kesempatan yang diberikan kepada Buntal itu sangat mengembirakan Raden Jui Ring. Mempelajari olahkan uragan seorang diri, terasa kurang menggairahkan. Tetapi berdua, agaknya suasananya akan menjadi lebih hidup. Keduanya dapat saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Sedangkan Kiai dan Atirta sendiri akan mendapat bahan pertimbangan dari perkembangan kedua murid-muridnya itu. Namun demikian, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa di padepokan kecil itu dua orang anak-anak muda sedang menerima ilmu olahkan uragan. Karena tidak seorang pun yang tinggal di padukuhan itu yang mengetahui bahwa Kiai dan Atirta adalah seorang yang mumpuni. Mereka hanya mengenalnya sebagai seorang tua yang baik, yang mempunyai pengetahuan yang luas dan menjadi tempat untuk mendapatkan nasihat dan petunjuk-petunjuk apabila di dalam perjalanan hidup seseorang dijumpai kesulitan. Namun tidak seorang pun yang menyangka bahwa di balik wadaknya yang tampaknya lemah, Kiai dan Atirta memiliki ilmu yang tinggi dalam olahkan uragan. Seperti yang dijanjikan kepada diri sendiri, ilmu itu hanya akan diberikan kepada mereka yang sesuai di hatinya. Dan yang sesuai baginya adalah anak-anak muda yang lembah manah. Anak-anak muda yang rendah hati dan jujur. Terlebih-lebih adalah anak-anak muda yang mengenal dirinya sendiri sesuai dengan tempatnya di dalam alam semesta, serta hubungan yang akrab antara alam yang besar dan alam kecil di dalam putaran waktu dan kejadian, dalam ikatan sebab dan akibat, yang berporos pada suatu sumber gerak yang maha mengetahui. Dan pilihan Kiai dan Atirta pertama-tama jatuh pada seorang keturunan bangsawan yang sedang berprihatin. Raden Jui Ring. Namun kemudian ia melihat sesuatu yang tidak kalah bobotnya yang terdapat di dalam diri anak muda yang sederhana, yang diketemukannya dengan care yang aneh. Buntal. Meskipun demikian Kiai dan Atirta cukup berhati-hatilah tidak segera menuangkan pokok-pokok ilmu yang sebenarnya dari ilmunya. Yang sebenarnya diberikan dalam bulan-bulan pertama sampai ketiga adalah sekedar olahkanuragan yang pada umumnya dikuasai oleh anak-anak muda dan apalagi prajurit-prajurit, yang tidak mempunyai kekhususan sama sekali. Namun demikian, murid-muridnya itu seakan-akan sudah harus bekerja berat dan berlatih mati-matian. Sehingga dengan demikian Kiai dan Atirta dapat menilai, apakah ia akan dapat melanjutkan atau harus diambil keputusan lain. Kiai dan Atirta tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Bagaimanapun juga, sebagai manusia ia pernah hilaf. Orang yang mula-mula dapat menumbuhkan kepercayaannya, ternyata telah menimbulkan banyak kesulitan padanya, sehingga ia harus meninggalkan padepokannya yang lama dan tinggal di padepokannya yang baru ini. Orang yang pertama kali berhasil memasuki perguruannya ternyata bukanlah orang yang diharapkannya. Kiai dan Atirta selalu menghela nafas dalam-dalam apabila ia terkenang masa-masa lampau yang pahit itu. Tetapi seluruh kesalahan itu tidak dapat aku timpakan padanya desisnya setiap kali, anakku juga ikut bersalah. Dan terbayang kembali hubungan yang sangat akrab antara muridnya itu dengan anak putrinya. Dan saat itu, Kiai dan Atirta yang masih mempergunakan nama lain, sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan ia mengharap bahwa muridnya itu kelak akan menjadi pewaris ilmunya, sekaligus menantunya. Tetapi ternyata harapan itu sama sekali tidak dapat terwujud. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Malap takah. Ternyata putrinya sama sekali tidak bermaksud hidup bersama muridnya. Hubungan yang akrab itu adalah sekedar hubungan antara orang serumah. Sejauh-jauhnya hubungan antara kakak beradik. Ternyata putrinya telah menjatuhkan pilihan atas cintanya kepada orang lain. Kepada anak muda yang lain. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa itu selalu mengingatkannya, bahwa ia adalah seorang manusia biasa. Seorang manusia yang lemah, jasmaniah dan rohaniah. Tuhan telah menegur aku dengan kera yang sangat keras, keluh dan Atirta. Aku waktu itu memang terlampau bangga atas kelebihan ku dari orang-orang kebanyakan. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kelemahanku. Kelemahan yang tidak dipunyai oleh orang lain yang aku anggap jauh lebih lemah daripada ku. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, dan ia melanjutkannya di dalam hati. Ternyata yang lemah itu memiliki kekuatan, dan yang kuat itu memiliki kelemahan. Mungkin aku dapat menunjukkan kelebihan ku dalam melahkanuragan, tetapi tidak dalam menuntun anak. Orang yang paling lemah di dalam melahkanuragan dapat menuntun anaknya sampai ke puncak kemampuan untuk sesuatu bidang unsur hidup manusiawi. Tetapi aku tidak. Orang tua itu mengelus dadanya dengan telapak tangannya, seakan-akan ingin menekan gejolak yang merontar-ronta di dalam dadanya itu. Terbayang kembali betapa anak perempuannya itu menolak segala nasihatnya, dan atas kehendaknya sendiri, ia telah dilarikan oleh laki-laki yang dicimpainya. Namun itu bukan peristiwa yang terakhir. Muridnya yang menjadi panas teranpa setahunya telah mencari kedua anak-anak muda itu. Betapa pahitnya ketika ia kemudian mengetahui bahwa kedua laki-laki muda itu mati sampung di dalam satu perkelahian yang jantan. Keduanya mempergunakan keris dengan warangan yang kuat, dan kedua-duanya ternyata telah tergores oleh keris itu, sehingga jiwa mereka tidak tertolong lagi. Dengan demikian, maka tidak ada yang dapat dilakukan sebagai seorang ayah untuk mengambil anaknya kembali, anaknya yang justru telah mengandung. Hidup yang pahit itu harus ditanggungkannya. Ketika cucunya lahir, maka ibu yang selalu dibebani oleh perasaan bersalah itu tidak dapat tertahan hidup lebih lama lagi. Anak perempuan Kiai dan Atirta yang melahirkan anak perempuan itu pun kemudian meninggal. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Cucunya itulah yang kini bernama Arum. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Arum adalah cucunya. Di tempatnya yang baru itu, sejak ia membuka padepokan kecil yang dinamainya seperti hatinya yang kering, padepokan jati aking, di sebelah padukuhan jati sari, ia sudah menganggap Arum sebagai pengganti anaknya yang telah hilang dari hatinya itu. Dengan sepenuh hati Kiai dan Atirta mendidik cucunya itu, agar ia dapat menebus kelengahannya selagi ia momong anaknya perempuan, sehingga terjadi peristiwa yang sangar membekas di hatinya. Namun tiba-tiba Kiai dan Atirta itu bagaikan terlonjak di tempat duduknya. Dengan suara gemetar ia berkata kepada diri sendiri, sekarang aku telah menyediakan minyak itu di dekat api. Oh, alangkah bodohnya aku ini. Di padepokan ini sekarang ada dua orang anak muda. Aku sendirilah yang menempatkan mereka di sini. Di padepokan ini, bersama-sama dengar Arum. Kesadaran itu ternyata telah mencemaskan hati Kiai dan Atirta. Sekali-sekali terbayang wajah Raden Juiring yang selalu dihiasi dengan senyum yang menawan. Kemudian wajah buntal yang sederhana tetapi bersungguh-sungguh penuh pengertian atas alas keprihatinan. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Keduanya telah terlanjur berada di padepokannya. Dan keduanya baginya adalah anak muda yang baik. Suatu masa pendadaran bagiku berkata Kiai dan Atirta, lalu, sampai umurku setua ini, aku masih harus menjalani ujian yang berat. Mudah-mudahan kali ini aku dapat mengatasinya. Dan mudah-mudahan kedua anak-anak muda ini mempunyai perhatian yang berbeda dari muridku yang dahulu. Atau tergantung kepadaku, bagaimana caraku mengarahkan hubungan mereka bertiga. Namun kesadaran itu telah membuat Kiai dan Atirta menjadi berhati-hati. Dan ia merasa bersyukur atas kenangan yang selalu membayang, sehingga seakan-akan ia selalu dihadapkan pada sebuah cermin untuk selalu melihat cacat di wajahnya. Dan setiap kali Kiai dan Atirta selalu berkata, Bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada murid-muridnya, di dalam kekuatan terdapat kelemahan, dan di dalam kelemahan terdapat kekuatan. Tetapi pada pekan-pekan pertama ia mulai memberikan latihan kepada muridnya itu, telah timbul suatu persoalan baru bagi Kiai dan Atirta. Anaknya, Arum minta kepadanya dengan sepenuh hati, bahkan sambil merengek, agar ia diperkenankan ikut mempelajari olahkan huragan. Kau seorang gadis berkata ayahnya, tidak menjadi kebiasaan seorang gadis mempelajari olahkan huragan. Tetapi aku ingin sekali ayah. Biarlah orang lain tidak. Kalau ayah mau menurunkan ilmu itu kepada orang lain, kenapa tidak kepadaku? Kepada anaknya, meskipun aku seorang perempuan. Arum. Mempelajari ilmu kanuragan bukanlah sekedar menjadi seorang yang tangguh. Tetapi sesuai dengan wadah seorang laki-laki, ia pantas pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengamalkan ilmunya. Tetapi tidak bagi seorang gadis. Tidak pantas sama sekali, dan bahayanya jauh lebih dasyat dari seorang laki-laki. Apakah seorang laki-laki tidak dapat menjumpai bahaya? Apakah seorang laki-laki tidak akan pernah menjumpai lawan yang melampauinya, tetapi selalu demikian bagi perempuan? Dan perempuan selalu tidak akan dapat melepaskan diri dari bahaya? Bukan begitu arum. Bahaya yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah maut. Tetapi tidak bagi perempuan. Kau mengerti? Masih ada bencana yang lebih dasyat dari maut, justru karena ia terlepas dari maut itu. Arum menundukkan kepalanya, ia mengerti maksud ayahnya. Perempuan memang mempunyai kelemahannya sendiri. Mungkin dalam sebuah perjalanan ia bertemu dengan orang yang tidak dapat dikalahkannya. Tetapi orang itu tidak membunuhnya. Dan karena justru ia tidak dibunuh itulah ia akan jatuh ke dalam neraka yang lebih jahat dari mati. Tetapi tiba-tiba saja arum mengangkat wajahnya sambil menyahut dengan serta merta, aku akan membunuh diri di dalam keadaan yang demikian. Arum suara kiai dan atir tamar rendah, bunuh diri bukannya penyelesaian yang baik. Justru seorang yang bunuh diri akan menjumpai persoalan tanpa selesai, karena persoalannya beralih menjadi persoalan dan pertanggungan jawab kepada Tuhan yang maha penyayang. Jelasnya bunuh diri apapun alasannya adalah perbuatan dosa. Baiklah, aku tidak akan membunuh diri. Tetapi aku akan memilih melawan sampai mati seperti laki-laki, apabila kebetulan saja aku mengalami peristiwa yang pahit itu. Kiai dan atir tam menarik nafas dalam-dalam. Hati anak perempuannya itu memang keras, sekeras hati ibunya. Dengan demikian maka kecemasan mulai merayapi dada orang tua itu. Kalau pada suatu saat anaknya ini tergelincir, maka ia akan mengeraskan hatinya di dalam kesehatannya itu seperti ibunya. Karena Kiai dan atir tak tidak segera menjawab, maka Arum mendesaknya, Kenapa ayah diam saja? Baiklah aku memikirkannya Arum. Kenapa harus dipikirkan? Tunggulah sehari dua hari. Aku akan menimbang baik dan buruknya Kiai dan atir tak berhenti sejenak. Lalu, tetapi kenapa kau tiba-tiba saja ingin ikut serta mempelajari olahkanuragan? Kenapa tidak sebelum ini? Aku tidak tahu ayah tetapi memang tiba-tiba saja aku ingin mempelajarinya. Baiklah, baiklah. Aku akan mempertimbangkannya. Apa yang harus dipertimbangkan? Aku menyatakan keinginanku mempelajarinya. Bukan untuk dipertimbangkan. Akulah yang bermaksud berbuat dan aku akan berbuat. Dada Kiai dan atir tak berdasir mendengar jawaban itu. Jawaban itu mirip benar dengan jawaban ibunya ketika ia mencoba mencegahnya berhubungan dengan seorang laki-laki di luar padepokannya. Ibu Arum itu menjawab, ayah tidak perlu mempersoalkannya. Akulah yang akan kawin. Bukan ayah. Karena itulah, akulah yang memutuskannya. Pada saat itu hampir saja ia menampar mulut anaknya. Untunglah bahwa ia masih dapat mengendalikan dirinya, meskipun saat itu ia mengancam, kalau laki-laki itu masih datang lagi kepadamu, aku bunuh dia. Tetapi yang terjadi justru anaknya dibawa lari, dan muridnya lah yang membunuh laki-laki itu sampiyuh dengan kematian sendiri. Dua jiwa telah menjadi korban. Sejenak Kiai dan atir tak merenung. Namun karena ayahnya tiba-tiba saja memandang kekejauhan, dan bahkan terbayang perasaan yang pedih di matanya tanpa diketahui sebab yang sebenarnya, Arum menjadi berdebar-debar. Ia menyangka, bahwa kata-katanya lelah menyakiti hati ayahnya. Sama sekali tidak terbayang di kepalanya, bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah kakeknya itu sedang membayangkan suatu masa lampau yang panjang. Ayah tiba-tiba Arum berjongkok di hadapan ayahnya yang diduduk di bibir amben, kenapa ayah merenung? Okiai dan atir tak terkejut. Kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa Arum. Apakah kata-kataku melukai hati ayah? Kiai dan atir tak menarik nafas dalam. Jawabnya, tidak Arum. Tetapi ayah ingin anaknya menuruti kata-katanya. Tentu saja, ayah tidak selalu benar. Tetapi kadang-kadang seorang tua, betapapun bodohnya, mempunyai firasat tentang anak-anaknya. Maafkan aku ayah suara Arum merendah, aku tidak akan memaksa ayah. Aku akan menurut segala nasihat ayah. Aku hanya sekedar menyatakan keinginan hatiku. Tetapi terserahlah kepada ayah. Kiai dan atir tak menarik nafas dalam-dalam. Inilah bedanya Arum dengan ibunya. Ternyata Arum mempunyai kelembutan di samping kekerasan hatinya. Karena Kiai dan atir tak tidak segera menjawab, maka Arum pun berkata pula, apakah ayah marah kepadaku? Oh, tidak. Tidak Arum. Aku tidak marah. Tetapi ayah diam saja. Aku sedang berpikir. Ayah tidak usah memaksa diri untuk mengambil keputusan sekarang. Aku akan menunggu. Kiai dan atir tak memandang Arum sejenak. Kemudian sekali lagi ia tersenyum. Ya, kau memang harus menunggu. Meskipun Arum kemudian meninggalkan Kiai dan atir tak, namun Kiai dan atir tak masih tetap dibebani oleh persoalan itu. Dicobanya untuk menilai untung ruginya. Permintaan Arum baginya merupakan suatu persoalan yang memang baru. Ibunya dulu sama sekali tidak tertarik pada olahkan huragan. Bahkan sebagian hidupnya telah dihabiskannya bekerja di sawah dan di dapur. Dan sebagian yang lain untuk dengan diam-diam menemui laki-laki yang kemudian melarikannya. Apakah ada baiknya aku memberi kesempatan kepada Arum untuk mempelajari olahkan huragan. Pertanyaan itu mulai merayap di hatinya, ia akan mempunyai suatu perhatian khusus di dalam hidupnya. Namun demikian, Kiai dan atir tak masih selalu dibayangi oleh keragu-raguan. Ia memang pernah mendengar atau membaca di dalam kitab-kitab bahwa pernah ada raja-raja perempuan di tanah Jawa ini. Pahlawan-pahlawan perempuan di cerita pewayangan dan prajurit-prajurit perempuan. Tetapi lingkungannya sendiri belum pernah melahirkan seorang perempuan yang mumpuni di dalam olahkan huragan. Aku akan melihat kemungkinan-kemungkinannya berkata Kiai dan atir tak kemudian kepada diri sendiri. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang masak, maka Kiai dan atir tak mampu menilai setiap unsur gerak dari ilmunya dari beberapa segi. Dan itulah sebabnya, maka sejak ia mulai mempertimbangkan kemungkinan memberikan ilmu kanuragan kepada Arum. Kiai dan atir tak mulai melakukan penilaian lebih saksama lagi atas ilmunya. Di malam hari, ketika seisi padepokan itu sudah tidur, maka masuklah ia ke dalam bilik tertutupnya. Dia matinya kembali setiap tata gerak dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling sulit. Tiba-tiba Kiai dan atir tak mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menemukan beberapa unsur gerak yang dapat disesuaikan dengan kemampuan kodratis seorang perempuan. Tetapi Kiai dan atir tak masih belum puas dengan penemuannya yang hanya sekedar unsur-unsur gerak yang terselip di dalam keseluruhan tata gerak, sehingga tidak merupakan suatu kebulatan yang utuh. Namun justru karena itu, maka Kiai dan atir tak ternyata telah memulai dengan suatu kerja yang baru. Menyusun ilmu kanuragan khusus untuk seorang perempuan, namun yang tidak kalah dasyatnya dari ilmu yang diperuntukannya bagi seorang laki-laki berdasarkan perbedaan wadaknya. Setiap kali Kiai dan atir tak bertemu dengan Arum, tampaklah pertanyaan tersirat di wajah anak itu. Tetapi Kiai dan atir tak masih belum memberikan jawaban. Dan betapapun gelisahnya dada gadis itu, namun Arum juga tidak bertanya kepada ayahnya. Dalam pada itu, Raden Juiring dan Buntal masih terus melakukan latihan-latihan di bawah tuntunan Kiai dan atir tak. Meskipun masih merupakan gerak-gerak dasar dan bersifat umum, tetapi kedua anak-anak muda itu merasa bahwa mereka harus bekerja keras dan dengan penuh kesungguhan. Ternyata kedua anak-anak muda itu memberikan kepuasan kepada Kiai dan atir tak. Keduanya adalah anak-anak yang baik. Dan keduanya mempunyai tubuh yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan latihan-latihan yang berat seperti yang dikehendaki oleh Kiai dan atir tak. Namun di malam hari, apabila pada pokan itu sudah sepi, Kiai dan atir tak masih berada di bilik tertutup itu sendiri. Dengan tekun ia mematangkan bentuk baru dari ilmunya, meskipun isinya tidak berbeda. Pada suatu malam yang sepi, Arum terkejut ketika ia mendengar pintu biliknya bergerit. Dengan serta merta ia bangkit dan duduk di pembaringannya. Namun gadis itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat ayahnya berdiri di muka pintu. Apakahkah sudah tidur Arum? Arum menggelengkan kepalanya, belum ayah. Udara panas sekali sehingga aku tidak dapat tidur. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kalau kau masih belum ingin tidur, kemarilah-marilah kita duduk di luar sejenak untuk menyegarkan badan. Arum mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia pun segera bangkit berdiri dan membenahi pakaiannya. Kemudian dia ikutinya ayahnya melangkah keluar melalui pintu peringgitan melintasi pendapa. Arum menarik nafas. Ayahnya itu pun kemudian duduk di tangga pendapa. Di sini tidak begitu panas berkata ayahnya. Ya ayah, duduklah di sini. Arum pun kemudian duduk di samping ayahnya. Arum suara ayahnya menjadi dalam, apakah kau masih tetap pada keinginanmu? Apa ayah bertanya Arum? Olahkan nuragan? Oh, ya ayah. Aku hampir tidak sabar menunggu jawaban ayah. Aku kira ayah sudah melupakannya, atau sengaja membiarkan saja persoalan itu. Kenapa kalau begitu? Aku tidak mau ayah. Aku harus mendapatkan ilmu seperti orang lain di padepokan ini, meskipun aku perempuan. Bagaimana kalau ayah berpenderian lain? Tidak. Ayah tidak akan berpenderian lain. Aku memerlukannya. Kalau aku tidak minta kepada ayah, lalu kepada siapa Kiai dan Atirta mengangguk-anggukan kepalanya? Inilah sifat Arum yang sebenarnya. Sekeras sifat ibunya. Namun Kiai dan Atirta pun kemudian berkata, jadi kau telah mencabut pendirianmu itu. Pendirian yang mana? Aku tidak pernah mencabut sikap yang telah aku tentukan. Arum berkata ayahnya, bukankah kau mengatakan waktu itu kepada ayah, bahwa kau menyerahkan semuanya kepada aku. Apakah aku akan mengizinkan atau tidak? Bukankah kau tidak akan memaksa ayah dan menurut segala nasihat ayah? Oh kepala gadis itu pun tertunduk. Perlahan-lahan ia berdesis, maafkan ayah. Aku memang tidak akan memaksa ayah dan aku akan menurut segala kehendak ayah. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Di samping sifat-sifatnya, Arum telah berhasil menguasai dirinya sendiri meskipun kadang-kadang terlepas. Tetapi untuk seterusnya, ia harus berhati-hati, agar Arum tetap dapat memelihara keseimbangan itu. Bahkan agar ia semakin dekat dengan penguasaan diri tanpa memanjakan perasaannya. Dan inilah kelebihan Arum dari ibunya. Melihat Arum menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penuh kecewa Kiai dan Atirta menjadi iba. Karena itu maka katanya, bagus Arum. Kau adalah anak yang baik. Kau akan tetap menurut nasihat ayah dan tidak akan memaksa. Bukankah begitu? Ya ayah suara Arum dalam sekali. Bahkan hampir tidak terdengar, karena Arum sedang berusaha untuk menahan air matanya yang telah memanasi pelupuknya. Tetapi tiba-tiba ia terperanjat ketika ayahnya berkata, Arum. Tetapi bukankah aku belum mengatakan keputusanku tentang permintaanmu? Arum mengangkat wajahnya. Sepercik harapan membayang di wajahnya. Tanpa sesadarnya ia bertanya, jadi maksud ayah? Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berkata, Arum. Sebenarnya memang kurang lajim seorang gadis mempelajari olahkan huragan. Namun karena kau adalah anakku, maka aku telah mencoba untuk menyingkirkan kejanggalan itu dari hatiku. Sebelum Kiai dan Atirta melanjutkan kata-katanya, Arum telah melonjak dan berlutut di hadapan ayahnya sambil berkata, Terima kasih ayah. Terima kasih. Sebuah senyum yang cerah membayang di bibirnya, meskipun di matanya secercah air telah membasahi pelupuknya. Namun sebenarnya Kiai dan Atirta mempunyai kepentingan yang lain pula. Ia ingin mempergunakan keinginan Arum untuk mempelajari ilmu kanuragan itu sebagai care untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki, Justru karena di padepokan itu sudah terlanjur terdapat dua orang anak-anak muda. Demikianlah, maka Arum merasa bahwa dadanya menjadi terlampau lapang. Keinginannya akan terwujud. Bukan saja laki-laki yang boleh menyadap ilmu kanuragan, tetapi ayahnya kini sudah memperkenankannya untuk ikut serta. Tetapi berkata ayahnya, kau harus tetap seorang gadis Arum. Kau harus tetap berlaku sebagai seorang gadis. Dan kau harus tetap menunjukkan sifat-sifatmu di antara kawan-kawanmu. Kau tidak boleh menunjukkan perubahan apapun yang terjadi pada dirimu, seandainya kelakau berhasil menguasai ilmu kanuragan ini. Aku berjanji ayah. Dan kau tidak pernah ingkar janji? Arum tersenyum. Tetapi ia tidak menyaut. Dalam pada itu, maka Arum tidak sabar lagi menunggu hari-hari berikutnya. Ia ingin segera mulai. Ia ingin segera mempelajari ilmu yang selama ini hanya dapat dilihatnya. Tetapi ayahnya masih belum memulainya, meskipun beberapa hari telah lewat. Apakah ayah hanya sekedar menyenangkan hatiku saja berkata Arum di dalam hatinya, tetapi untuk seterusnya ilmu itu tidak pernah diberikannya? Namun pada suatu senja, Arum telah dipanggil ayahnya di bangsa latihan. Ketika ia masuk, ternyata di dalam bilik yang agak luas itu telah menunggu Raden Juiring dan Buntal. Apakah kalian akan berlatih bertanya Arum? Hampir berbareng keduanya menggeleng. Juiringlah yang kemudian menjawab, kami telah dipanggil oleh Kiai dan Atirta di luar saat-saat berlatih. Arum mengerutkan keningnya. Agaknya ayahnya lah yang masih belum ada di ruang itu. Tetapi Arum tidak menunggu terlalu lama. Sebentar kemudian maka Kiai dan Atirta pun telah datang pula ke dalam ruangan itu. Anak-anakku berkata orang tua itu sejenak kemudian, Aku memang memanggil kalian bersama-sama. Ada sesuatu yang harus aku beritahukan kepada kalian. Ketiga anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar. Pertama-tama, aku memberitahukan kepada Raden Juiring dan Buntal, bahwa Arum ternyata menyatakan keinginannya untuk mempelajari olahkan huragan. Suatu hal yang janggal bagi seorang gadis. Tetapi itu adalah keinginannya. Dan aku pun tidak berkeberatan Kiai dan Atirta berhenti sejenak. Lalu, tetapi sudah barang tentu, bahwa meskipun ilmu kalian bersumber pada sifat dan watak yang sama, namun pasti ada perbedaannya di dalam ungkapan, karena bagi seorang laki-laki tentu ada bedanya dari seorang perempuan. Ketiga anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Terbayang sebuah senyum di bibir Arum. Sedang Juiring dan Buntal mengangguk-angguk tanpa sesadarnya. Tetapi terlebih-lebih lagi, aku akan memberitahukan kepada kalian, hubungan yang harus kalian mengerti setelah kalian berguru bersama-sama Kiai dan Atirta berhenti sejenak. Dipandanginya wajah ketiga anak-anak muda itu satu demi satu. Lalu, setelah kalian menjadi murid dari satu perguruan, maka kalian akan menjadi tiga orang bersaudara. Tidak ada bedanya dengan saudara sekandung. Akulah yang menjadi ayah kalian dan ilmu yang akan kalian serap itu adalah pengikat dari persaudaraan kalian. Ketiga anak-anak muda itu pun menundukan wajahnya. Nah, biarlah aku menentukan siapakah yang paling tua di antara kalian, di antara saudara sekandung di dalam penyadapan ilmu ini berkata Kiai dan Atirta kemudian, bukan berdasarkan waktu kehadirannya di padepokan ini. Jika seandainya demikian, maka Arumlah yang akan menjadi paling tua. Tetapi berdasarkan umur, Raden Juiring akan menjadi saudara tertua. Buntal akan menjadi anak kedua dan yang bungsu adalah Arum. Sudah tentu sejak sekarang, kalian tidak akan memanggil dengan istilah lain dari istilah persaudaraan ini, dan kalian akan memanggil aku ayah. Memang agak berbeda dengan sebutan perguruan, tetapi aku memang tidak ingin menunjukkan kepada tetangga-tetangga kita, bahwa kita telah mendirikan suatu perguruan kanuragan. Ketiga anak muda itu mengangguk-angguk. Sejenak mereka terpukau oleh kata-kata Kiai dan Atirta. Apakah kalian tidak berkeberatan bertanya Kiai dan Atirta kemudian, terutama Raden Juiring, yang berasal dari keluarga yang agak berbeda dengan kami di sini. Dengan Buntal dan dengan Arum. Ah Juiring berdesah, apakah bedanya? Jadi kau tidak berkeberatan bertanya Kiai dan Atirta. Juiring menggelengkan kepalanya, Tidak. Aku tidak berkeberatan sama sekali. Aku merasa menemukan saudara sekandung yang dapat aku hayati daripada saudaraku yang sebenarnya. Di sini aku menemukan kedamaian hati yang sebenarnya. Di istana Ayah Anda aku merasa tersiksa. Meskipun aku tinggal rumah yang mewah dan besar, tetapi setiap saat selalu dibayangi oleh kedengkian dan iri. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk pula. Baiklah kau memang tidak berkeberatan. Untuk seterusnya aku hanya akan memanggil nama kalian masing-masing, karena kalian adalah anak-anakku. Tetapi aku sama sekali tidak berhasrat untuk merubah nama itu. Ketiga anak-anak muda itu tidak menyaut. Nah, dengan demikian maka kita mempunyai keluarga baru yang besar sekarang. Tetapi jangan menunjukkan perubahan apapun kepada orang lain. Kepada tetangga-tetangga dan kawan-kawan kalian di padukuhan ini. Kalian harus tetap seperti kemarin. Juga Juiring masih tetap seperti Raden Juiring, karena setiap orang mengetahui bahwa kau adalah seorang bangsawan yang dititipkan kepadaku untuk mendapatkan tuntunan olah kajuan. Bukan olah kanuragan. Juiring mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut sesaat terbayang kehidupan yang telah ditinggalkannya. Terbayang sebuah istana yang megah dari seorang bangsawan yang kaya. Tetapi justru karena ayahnya seorang yang kaya, dan tidak hanya mempunyai seorang istri, maka rumah yang megah itu telah menjadi sarang kedengkian dan iri. Setiap orang selalu curiga kepada orang lain. Kebencian tidak lagi dapat dihindarkan lagi. Sehingga akhirnya ia terlempar ke padukuhan kecil itu karena bermacam-macam alasan yang sebagian terbesar tidak benar sama sekali. Ia sadar bahwa ia sekedar disinkirkan dari lingkungannya yang sedang bergulat-berebut kesempatan untuk mendapatkan warisan terbesar. Hemp Juiring menarik nafas dalam-dalam. Terbayang pula wajah adik seayah tetapi tidak seibu yang umurnya hampir bersamaan dengan umurnya, Rudira. Juiring terkejut ketika ia mendengar Kiai dan Atirta berkata, Sudahlah. Aku tidak mempunyai persoalan lagi kini. Kalian dapat meninggalkan ruangan ini. Besok kita akan mulai dengan ilmu kanuragan daripada pokan ini yang sebenarnya. Selama ini, kalian sekedar mendapat dasar-dasar olah kanuragan pada umumnya. Meskipun waktu yang aku tetapkan sebagai waktu percobaan dan pendadaran belum habis, tetapi aku percaya kepada kalian, bahwa kalian akan selalu melakukan semua petunjukku sebaik-baiknya. Demikianlah maka ketiga anak-anak muda itu meninggalkan bilik tempat mereka berlatih. Terasa sesuatu yang lain di dalam diri mereka. Kini mereka harus menganggap yang satu dengan yang lain sebagai saudara. Saudara sekandung. Di hari-hari berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Kiai dan Atirta, ketiganya mulai mendapatkan latihan-latihan khusus. Mereka mulai mempelajari unsur-unsur gerak yang agak lain dari unsur-unsur gerak yang selama ini mereka pelajari. Sedangkan Arum telah mendapat waktu tersendiri di dalam latihan-latihan yang memang hanya diperuntukkan baginya. Tetapi di dalam tata gerak dasar, mereka kadang-kadang juga berlatih bersama. Ternyata mereka tidak mengecewakan hati Kiai dan Atirta. Mereka bertiga berlatih bersungguh-sungguh. Kadang-kadang di luar dugaan, bahwa mereka mampu melakukan latihan-latihan yang berat untuk waktu yang melampaui waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya. Mereka benar-benar telah melakukan dengan sepenuh hati berkata Kiai dan Atirta di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, darah keturunan Jui Ring masih tetap menjadi teka-teki bagi Buntal. Ia sama sekali tidak berani bertanya, dari manakah sebenarnya ia datang? Dan putra siapakah ia sebenarnya? Apakah ia putra seorang pengeran yang lahir dari seorang selir? Pertanyaan itulah yang selalu melonjak di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, meskipun Jui Ring telah menjadi anak angkat yang sekaligus murid Kiai dan Atirta, namun pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya masih tidak berubah. Bagaimanapun juga wujud lahiriahnya adalah seorang bangsawan yang memang lain dari orang-orang kebanyakan. Bagi tetangga-tetangga Kiai dan Atirta, kehadiran seorang bangsawan di Padepokan itu mempunyai pengaruh tersendiri. Sikap mereka yang sangat hormat dan segan kepada Jui Ring sama sekali tidak berubah, meskipun mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi, sehingga Jui Ring harus berada di Padepokan Kiai dan Atirta untuk menuntut ilmu kajuan. Mempelajari kesusasteraan dan tata kesopanan. Tetapi di luar dugaan mereka, bahwa di samping itu semua, Jui Ring juga mempelajari ilmu kanuragan. Demikianlah dari waktu ke waktu, ketiga anak-anak muda di Padepokan Kiai dan Atirta itu berkembang dengan pesatnya, sesuai dengan idaman orang tua itu. Bukan saja dalam olah kanuragan. Tetapi tabiat dan sifat mereka pun menunjukkan ketulusan hati mereka. Di siang hari mereka bekerja seperti kebanyakan anak-anak padukuhan itu. Mereka pergi ke sawah. Membawa alat-alat pertanian dan butpuk. Sedang arum pergi ke sungai mencuci pakaian dan berbelanja ke pasar. Kemudian ikut menanjak nasi dan masak di dapur seperti kebanyakan gadis-gadis padesan. Demikianlah kehidupan yang tenang itu berjalan terus, sehingga pada suatu saat, seekor kuda yang tegar berlari memasuki halaman Padepokan itu. Seorang laki-laki setengah umur yang kemudian menarik kekang kuda itu, segera meloncat turun. Kiai dan Atirta yang berada di peringgitan, bergegas menjengukkan kepalanya. Tiba-tiba saja ia berlari-lari kecil menyongsong orang berkuda itu sambil menyapanya, Oh, kau dipanalah. Orang yang kini telah berdiri di halaman itu menganggukan kepalanya, jawabnya, Ya kakang. Kemarilah. Sudah lama kau tidak datang. Dipanalah pun kemudian naik ke pendapa dan dipersilahkan masuk ke peringgitan. Keduanya pun kemudian duduk berhadapan di atas sehelai tikar pandan. Sejenak mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing setelah agak lama mereka tidak bertemu. Sudah lama sebenarnya aku ingin datang ke padukuhan ini. Tetapi aku masih terlampau sibuk. Apa kerjamu sebenarnya? Bukankah kau hanya harus menghadap setiap kliwon dan duduk di regol dalam? Ya, tetapi aku mempunyai pekerjaan juga di dalam kapang ranan. Apa kerjamu bertanya Kiai dan Atirta? Dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang tidak ada. Tetapi rasa-rasanya aku menjadi sangat sibuk. Semakin lama rumah itu menjadi semakin gresang. Kenapa? Bukankah di dalamnya tersimpan harta benda yang tidak ternilai jumlahnya? Justru itulah sebabnya. Sekarang Raden Ayumanik sudah tidak ada lagi di dalam kapang ranan. Raden Ayumanik. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana pangeran Ranakusuma. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa pada suatu saat Raden Ayumanik keluar dari istana itu dan kembali ke ayahandanya. Bagaimana sikap pangeran reksanegara ketika puterinya dikembalikan kepadanya? Betapa panas hati pangeran tua itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak lagi dapat menantang perang tanding, karena tata kehidupan kebangsawanan sudah bergeser. Kini di istana pangeran Ranakusuma sering terjadi semacam bujana makan dan minum untuk menghormat tamu-tamunya. Siapakah tamu-tamu itu? Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah yang sangat mencemaskan. Tamunya adalah orang-orang asing. Kumpeni maksudmu. Dipanala mengangguk-anggukan kepalanya. Kiai dan Atirta berdesah sambil mengusap dadanya. Terbayang kini di rongga matanya, tata care yang asing itu mulai merayap masuk ke dalam tata kehidupan para bangsawan dan pembesar di pusat pemerintahan. Meskipun Kiai dan Atirta menyadari bahwa tidak semua adat dan tata care orang asing itu jelek, karena menurut anggapan lahiriah mereka pun orang-orang beradab, tetapi kadang-kadang ada yang terasa seperti duri di dalam daging sendiri. Jadi siapakah yang sekarang berkuasa di Istana Pangeran Ranakusuma? Raden Ayu Sontrang? Raden Ayu Sontrang? Ya, nama panggilan dari Raden Ayu Galiahwarit, putri pangeran yang agak kurang waras itu. Pangeran Sindurata? Ya, Kiai dan Atirta hanya dapat mengelus dadanya. Meskipun sepengetahuan orang banyak ia bukan seorang bangsawan yang mempunyai lingkungan hidup setaraf dengan mereka menurut bentuk lahiriah, tetapi yang terjadi itu membuat hatinya terlampau pedih. Sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, Jadi bagaimana dengan Raden Jui Ring? Kiai di panalah mengedarkan tatapan matanya keseputarannya. Seakan-akan ia sedang mencari seseorang di ruangan itu. Raden Jui Ring tidak ada di rumah. Ia pergi ke sawah dengan Buntal. Siapakah Buntal itu? Seorang anak pedesaan, sekedar untuk mengawani Raden Jui Ring di sini. Tetapi nanti aku ceritakan tentang anak itu. Jadi anak itu tidak ada? Tidak. Kakang dan Atirta berkata di panalah kemudian, nasib anak muda itu memang kurang baik. Selama ini, sepeninggal ibunya, nasibnya seakan-akan tergantung dari belas kasehan Raden Ayu Manik, karena meskipun ia anak tirinya, Raden Ayu Manik sendiri tidak mempunyai anak. Tetapi sekarang Raden Ayu Manik tidak ada lagi di istana itu. Hidupnya akan menjadi semakin terasing dari keluarganya, sehingga pada suatu saat ia akan dilupakan. Apalagi Raja Ibunya tidak setingkat dengan Raden Ayu Manik dan Raden Ayu Sontrang. Dan Atirta menundukkan kepalanya. Desisnya, ya, Rara Putih memang tidak setingkat dengan Raden Ayu keduanya. Tetapi aku meletakkan harapan kepada Raden Ayu Manik, bahwa ia akan berhasil membawa Raden Jui Ring kembali ke istana itu meskipun untuk waktu yang lama. Tetapi harapan itu akan menjadi semakin suram. Ya kakang. Yang sekarang hampir tidak dapat dikendalikan adalah Raden Rudira dan adiknya Raden Ajeng Ngari. Mereka merasa lebih berkuasa dari ayah handa pangeran Rana Kusuma. Aku sudah menyangka. Karena kedua anak-anak itulah agaknya Raden Ayu Sontrang sampai hati menyingkirkan saudara sepupunya sendiri dari istana Kiai dan Atirta berhenti sejenak. Lalu, tetapi sebenarnya Raden Ayu Galihwaret yang disebut Sontrang itu tidak usah berusaha mengusir putri itu, karena ia tidak berputra. Raden Ayu Manik tidak akan memerlukan pembagian kekayaan suaminya, karena ia tidak mempunyai anak keturunan. Bukan anak keturunannya sendiri. Raden Ayu Manik selalu berbicara tentang Raden Juyring yang kini ada di padepokan ini. Itulah sebabnya jika demikian, maka hak Raden Juyring akan menjadi sama dengan hak Raden Rudira. Itulah yang membuat Raden Ayu Sontrang berusaha menyingkirkan Raden Ayu Manik. Kiai dan Atirta mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya, apakah kau mengetahui care yang dipergunakan untuk mengusir Raden Ayu Manik? Seperti yang dilakukan buat mengusir Raden Juyring. Adalah kebetulan sekali bahwa pangeran reksanegara, ayah Raden Ayu Manik, sangat membenci kepada Kumpeni. Dan kebencian itu dapat dimanfaatkan dengan baik sekali oleh Raden Ayu Sontrang. Ia minta bantuan Kumpeni untuk mendesak pangeran Rana Kusuma, agar Raden Ayu Manik, putri seorang yang memberi Kumpeni itu dikembalikan kepada ayahnya. Kalau tidak, Kumpeni tidak akan mau berhubungan dengan pangeran Rana Kusuma di dalam segala hal. Gila! Benar-benar perbuatan yang sangat licik. Alangkah bodohnya orang-orang asing itu. Mereka telah diperalat untuk kepentingan pribadi dan nafsu ketamakan. Tidakkah Kang? Bukan suatu kebodohan. Orang-orang asing itu juga orang-orang tamak. Mereka adalah orang-orang yang selalu kehasan apapun juga. Tetapi apakah yang mereka dapatkan dari pangeran Rana Kusuma? Kumpeni ingin mendapatkan dukungan yang kuat dari kalangan Istana Surakarta untuk dapat memberikan tekanan-tekanan lebih berat lagi bagi Kang Jeng Sunan. Kalau para pangeran sudah berhasil dipengaruhinya dengan segala macam kera, sebagian dengan janji-janji dan sebagian lagi dengan harta benda, maka kedudukan Kang Jeng Sunan akan menjadi semakin lemah. Dengan demikian maka semua persetujuan yang dipaksakan oleh Kumpeni tidak akan dapat ditolaknya lagi dipanalah berhenti sejenak, lalu, tetapi secara pribadi Kumpeni itu juga mendapat imbalan dari persoalan pribadi Raden Ayu Sontrang dan Raden Ayu Manik. Apa yang mereka dapatkan? Dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah Kiai dan Atirta sejenak. Namun kemudian ia hanya menelan ludahnya saja sambil menundukan kepalanya. Apakah yang mereka dapatkan secara pribadi desak Kiai dan Atirta? Maaf Kakang. Sebenarnya aku tidak sampai hati untuk mengatakannya. Tetapi apa boleh buat? Kau memang perlu mendapat kegambaran seluruhnya Kidi Panala berhenti sejenak, lalu, berat sekali untuk mengatakannya, justru menyangkut nama baik seorang putri bangsawan. Kiai dan Atirta mengerutkan keningnya. Ketajaman perasaannya segera menangkap persoalan yang belum dapat dikatakan oleh Kidi Panala. Karena itu justru Kiai dan Atirta lah yang kemudian berkata, Di Panala. Aku mengerti. Bukankah kau bermaksud mengatakan bahwa kumpeni-kumpeni itu mendapat imbalan secara pribadi juga? Aku tahu bahwa Raden Ayu Galiahwarit, meskipun sudah berputera sebesar Raden Rudira, namun nampaknya masih muda dan cantik. Menilik sifat-sifatnya yang licik, maka memang mungkin sekali terjadi, bahwa ia telah mengorbankan kehormatannya sebagai seorang putri bangsawan untuk mendapat jalan, mengusir Raden Ayu Manik. Kiai di Panala menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menyahut, dugaan itu tepat kakang. Ia bahkan mendapatkan segala galanya. Bukan sekedar bantuan mengusir Raden Ayu Manik, tetapi ia memang memerlukannya. Bukankah kau tahu, bahwa pangeran ranaku suma tidak lagi dapat berbuat apa-apa untuknya? Hemkiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam, benar-benar suatu perbuatan yang memalukan. Memalukan bukan saja bagi para bangsawan, tetapi juga bagi kita seluruhnya. Bagi orang berkulit sawo matang ini, Kiai di Panala mengangguk-angguk. Tetapi kata-katanya terputus ketika Arum melangkah masuk ke peringgitan sambil menjenjing mangkuk minuman. Arum desiski di Panala, kau sudah perigel menghidangkan seuguhan buat tamu-tamu ayahmu. Ah Paman Arum berdesah, tetapi marilah Paman. Sekedar air untuk menghilangkan haus. Terima kasih Arum. Berapa pekan Paman tidak datang kemari. Kau tampaknya cepat tumbuh dan sekarang kau benar-benar seorang gadis dewasa. Hi, berapa umurmu? Arum tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya. Ia pantaran dengan anakku yang bungsu. Bukankah begitu kakang? Kiai dan Atirta menganggukkan kepalanya. Jawabnya, ya. Hanya berselisih dua pekan. Kiai di Panala mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, sering datanglah ke rumah Paman. Kau akan banyak melihat. Terima kasih Paman. Lain kali kalau ayah mengizinkannya, Kiai di Panala tersenyum. Dipandanginya Arum yang bergeser surut kemudian meninggalkan perincitan. Anakmu cepat menjadi besar kakang Kiai dan Atirta mengangguk. Tampaknya jauh lebih dewasa dari anakku yang masih senang bermain pasaran di halaman. Kiai dan Atirta tertawa. Ia akan menjadi gadis yang tinggi besar seperti ibunya berkata Kiai di Panala kemudian. Kiai dan Atirta tidak menyaut. Tetapi tiba-tiba saja wajahnya menjadi suram. Terasa sesuatu berdesir didadaki di Panala. Ia menyesal bahwa ia telah menyebut Ibu Arum yang sudah tidak ada lagi itu. Karena itu, maka dengan serta-merta ia berusaha mengelihkan pembicaraan. Kapan Raden Juhiring kembali dari sawah? Biasanya setelah tengah hari jawab Kiai dan Atirta, apakah kau akan menemuinya? Di Panala merenung sejenak, lalu, tetapi aku kali ini tidak membawa apapun buat Raden Juhiring. Aku sama sekali tidak berhasil mendapat sekedar belanja buat anak muda yang malang itu. Apalagi sepotong pakaian. Ah, jangan kau pikir lagi tentang belanja dan pakaian. Ia sudah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di padepokan ini. Jangan kau rusakkan lagi dengan kebiasaan yang cengeng di istana Kapangeranan itu. Di Panala mengangguk-angguk. Kalau kau ingin bertemu dengan Raden Juhiring, jangan kau katakan apa yang terjadi di rumah itu. Ia akan menjadi semakin prihatin. Kalau perasaan mudanya tidak dapat dikendalikannya, maka pada suatu saat akan meledak dengan dasyatnya. Padahal ia tidak mempunyai kekuatan apapun di belakangnya, sehingga ledakan itu pasti hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya kakang. Tetapi sebaiknya ia mengetahui, bahwa kadang-kadang Raden Rudira menyebut namanya. Bahkan anak itu ingin melihat di mana Raden Juhiring tinggal. Buat apa ia melihat tempat ini? Itulah yang menjemaskan. Aku kira ia masih belum puas bahwa Raden Juhiring hanya sekedar tersisih. Ia pasti mempunyai tujuan yang lain yang barangkali tidak akan dapat kita bayangkan, hati apakah yang sudah bermukim di dadanya. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Terbayanglah tatapan mati yang tajam seorang bangsawan muda yang bernama Rudira itu. Bangsawan muda yang berhati hitam seperti hati ibunya, Raden Ayu Galihoaret yang juga disebut Raden Ayu Sontrang. Seorang perempuan bangsawan yang bertubuh tinggi besar, berkulit kuning langsat. Wajahnya yang bulat seperti bulan purnama dihiasi dengan sepasang metu yang berkilat-kilat. Tetapi di dalam dadanya yang mendebarkan jantung itu, tersembunyi hati yang hitam lekam. Dan kehitaman hatinya itu telah menurun kepada kedua anak-anaknya, Raden Rudira dan adiknya. Kalau hal itu kau anggap perlu dipanalah, katakanlah. Tetapi hati-hati, jangan menimbulkan kecemasan yang berlebih-lebihan di hatinya. Dipanalah mengangguk sambil menjawab, Aku mengerti kakang. Tunggulah sambil minum. Ia akan segera datang. Keduanya pun kemudian meneguk air panas yang disuguhkan oleh Arum. Seteguk demi seteguk. Namun angan-angan mereka masih saja terlambat pada persoalan keluarga Pangeran Ranakusuma. Keluarga seorang bangsawan yang kaya raya. Tetapi tidak memiliki kemantapan berkeluarga karena seisi rumah yang selalu curiga-mencurigai dan saling membenci. Sejenak kemudian, ternyata Juhiring dan Buntal telah pulang dari sawah. Mereka langsung menuju ke ruang belakang. Mereka sudah menduga bahwa ayah angkat mereka pasti sedang menerima seorang tamu karena seekor kuda tertambat di halaman. Tetapi mereka tidak mengetahui siapakah tamu ayahnya itu. Baru ketika Juhiring meletakkan cangkulnya, Arum mendekatinya sambil berbisik. Paman dipanalah, kakang Juhiring. Hih, dipanalah? Eh, maksudku Paman dipanalah? Ya. Juhiring mengangguk-angguk. Dipandanginya Buntal yang termangu-mangu itu sekilas. Namun kemudian dilontarkannya pandangan matanya jauh-jauh. Sudah agak lama ia tidak datang. Kabar apakah yang dibawanya? Aku tidak tahu. Paman dipanalah sedang berbincang dengan ayah. Agaknya memang ada sesuatu yang penting. Tetapi anak-anak muda itu terkejut ketika terdengar suara di pintu, tidak. Tidak ada yang penting. Dipanalah hanya sekedar menengok keselamatan Juhiring. Ternyata Kiai dan Atirta telah berdiri di belakang mereka. Sambil tersenyum ia berkata, Marilah Juhiring. Kalau kau sudah membersihkan diri, Temuilah paman dipanalah sejenak. Ia ingin bertemu setelah sekian lama ia tidak datang. Arum menundukkan kepalanya. Tanpa diketahuinya ayahnya mendengar kata-katanya. Sedang Juhiring memandang Kiai dan Atirta dengan pertanyaan-pertanyaan yang membayang di sorot matanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak terucapkan. Bahkan ia pun kemudian berkata, Baiklah ayah. Aku akan membersihkan diri lebih dahulu. Demikianlah Juhiring segera pergi ke Pakiwan. Setelah berganti pakaian, Ia segera pergi ke Peringgitan untuk menemui Dipanalah yang datang dari kota setelah agak lama ia tidak berkunjung. Sepeninggal Juhiring, tinggallah Buntal bersama Arum yang berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka saling berpandangan, Namun sejenak kemudian, setelah Juhiring berada di Peringgitan, Dan setelah Buntal berhasil mengatasi keragu-raguannya, Ia pun mendekati Arum. Perlahan-lahan ia berbisik, Siapakah yang datang? Paman Dipanalah. Siapakah Paman Dipanalah? Ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan ayah. Dengan Kiai dan Atirta, Eh, ayah atau dengan Juhiring? Dengan ayah. Tetapi ia tinggal di dalam kapangeranan. Pangeran Tanah Kusuma. Buntal mengerutkan keningnya. Ia berusaha untuk mengusir keragu-raguannya sama sekali. Ia benar-benar ingin mengetahui, Siapakah sebenarnya Raden Juhiring itu? Dan kali ini agaknya ada kesempatan baginya. Kesempatan yang tidak menimbulkan kecurigaan apapun juga. Siapakah Pangeran Ranah Kusuma bertanya Buntal? Ayah Raden Juhiring. Oh, jadi ayahnya seorang Pangeran Buntal mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata Juhiring benar-benar seorang bangsawan yang masih terhitung dekat dengan istana. Ia adalah keturunan kedua dari Kang Jeng Sunan. Jadi Buntal melanjutkan, Apakah hubungan Juhiring dengan Paman Dipanalah? Hubungan keluarga yang sudah agak jauh, atau katakanlah tidak ada hubungan apa-apa, selain Paman Dipanalah tinggal di dalam Kapangeranan itu. Benar-benar tidak ada hubungan keluarga? Arum tidak segera menjawab. Sejenak dipandanginya pintu ruang belakang itu. Tetapi ia hanya menarik nafas panjang. Buntal tidak mendesaknya. Meskipun ia sudah dianggap sebagai saudara kandung oleh Arum, tetapi ia tidak dapat mendesaknya untuk menceritakan sesuatu yang agaknya tidak ingin diceritakannya. Namun dengan demikian Buntal kini mendapat sedikit kegambaran tentang Juhiring. Meskipun ia sadar, bahwa keterangan yang didengarnya dari Arum itu baru sebagian kecil dari keseluruhan Juhiring seutuhnya, namun ia sudah mendapat alas untuk mengetahui keadaan lebih lanjut. Dalam pada itu, Juhiring telah berada di peringgitan bersama dengan Kiai dan Atirta dan Dipanalah. Dengar ragu-ragu Dipanalah menceritakan apa yang telah terjadi di Istana Kepangeranan. Meskipun tidak seluruhnya dikatakannya agar anak muda itu tidak menjadi semakin berkecil hati, namun Juhiring yang berotak cerah itu dapat membuat kegambaran sendiri, apa yang telah terjadi, berdasarkan pengenalannya selagi ia masih tinggal di rumah itu. Tidak aneh bagi Ibunda Galihwarib apabila ia sampai hati menyingkirkan Ibunda Manik dari rumah itu berkata Juhiring sambil menahan perasaannya yang hendak bergolak, aku sudah menduga sejak dahulu, bahwa pada suatu saat hal itu akan terjadi. Ya, dan sekarang Raden Ayuson teranglah yang paling berkuasa di rumah itu bersama kedua putranya. Juhiring menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, biarlah paman. Aku tidak mempunyai sangkut-paut lagi dengan rumah itu. Aku merasa diriku lebih baik di padepokan ini. Aku tidak akan bermimpi lagi memiliki apapun dari istana itu, meskipun hanya selembar kain atau sepotong perhiasan. Biarlah aku hidup seperti sekarang ini. Ayahku sekarang adalah Kiai dan Atirta dan aku sudah mempunyai dua orang saudara. Bukan Rudi Raden warih, tetapi buntal dan arum. Dan itu sudah cukup bajiku. Dipanalah menundukkan kepalanya. Suaranya hampir tidak dapat meluncur dari sela-sela bibirnya, itu suatu sikap terpuji Raden. Aku adalah pemomong Raden sejak kecil. Resmi atau tidak resmi? Sebenarnya ada juga sakit hatiku melihat nasib yang Raden alami. Tetapi agaknya hati Raden telah mengendap. Dan itu adalah kurnia Tuhan yang tidak ada nilainya tentu akan jauh lebih berharga dari harta benda itu sendiri. Dengan pasrah diri Raden akan menemukan ketenteraman. Tetapi tidak demikian agaknya dengan harta benda itu, yang justru menimbulkan kegelisahan, dengki dan kebencian. Karena itu paman, namaku jangan dihubungkan lagi dengan Istana Ranakusuman. Aku sekarang adalah anak padepokan Jati Aking di Padukuhan Jatisari. Aku mempunyai banyak kawan di sini. Aku dapat hidup seperti kereh hidup mereka. Dan aku senang menjalaninya. Itulah yang penting. Keikhlasan hati. Tanpa sesadarnya dipanalah memandang wajah Kiai dan Atirta. Agaknya Kiai dan Atirta lah yang mengajari Jui Ring untuk berbicara tentang keikhlasan hati dan penyesuaian diri, sumber dari kedamaian hati yang diketemukannya di sini. Namun karena itulah, maka dipanalah tidak sampai hati untuk mengusik ketenteraman itu dengan mengatakan rencana Rudira untuk masih membuat persoalan yang dapat menumbuhkan ketegangan-ketegangan baru dengan kakaknya. Kalau Raden Rudira mengetahui bahwa Jui Ring tidak lagi mempunyai nafsu untuk mendapatkan bagiannya dari warisan itu, Aku rasa, ia tidak akan berbuat apa-apa lagi, karena warisan itulah pusar dari peristiwa yang berurutan terjadi di istana Rana Kusuman berkata dipanalah di dalam hati, sehingga dengan demikian niatnya untuk mengatakan sesuatu tentang Raden Rudira telah dibatalkan. Dipanalah yang berbicara kemudian adalah Kiai dan Atirta, agaknya pendirian Jui Ring sudah jelas. Kau tidak usah bersusah payah mengusahakan apapun dari istana Rana Kusuman. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas usahamu itu. Tetapi untuk seterusnya, seandainya kau sajalah yang datang tanpa membawa apapun, sudah cukup membuat hati kami gembira. Dipanalah mengangguk-angguk. Katanya, kadang-kadang hati ini yang tidak dapat aku tahankan. Tetapi Kiai dan Atirta tersenyum, anak Mas Jui Ring yang mengalaminya langsung telah berhasil mengendapkan perasaannya. Tentu kau juga dapat mengendapkan perasaan itu. Ya kakang, aku akan mencoba. Tetapi ada beberapa soal yang selalu mengungkat perasaan ini. Kami, yang sudah tinggal bertahun-tahun di dalam kapangeranan, masih selalu merunduk-runduk apabila kami naik ke pendapa, apalagi apabila pangeran Rana Kusuma atau salah satu dari istri-istrinya ada di pendapa. Kami selalu berjalan sambil berjongkok, kemudian duduk bersilah sambil menundukan kepala dalam-dalam setelah menyembah. Tetapi kini, orang-orang asing itu dengan tanpa ragu-ragu lagi naik ke pendapa masih juga memakai alas kakinya yang kotor. Duduk tanpa menghiraukan adat dan kebiasaan kami. Bahkan kadang-kadang mereka berkelakar tanpa batas. Tertawa berkepanjangan sehingga terdengar sampai ke seluruh kota. Kiai dan Atirta mengerutkan keningnya. Ketika tanpa sesadarnya ia memandang wajah Jui Ring, terasa sesuatu bergolak di dada anak muda itu. Wajah anak muda itu menjadi merah padam. Dengan susah payah Jui Ring berusaha untuk menahan perasaannya. Ditundukan wajahnya dalam-dalam untuk menyembunyikan kesan yang melonjak. Namun kesan itu tertangkap pula bukan saja oleh Kiai dan Atirta, tetapi juga oleh Kidi Panala. Bahkan akhirnya Jui Ring tidak dapat bertahan lagi, dan meluncurlah pertanyaannya yang tertahan-tahan, sampai kapan hal itu akan terus terjadi? Kiai dan Atirta mengerutkan kepalanya. Rumah kami sudah menjadi kandang sampah yang paling kotor. Orang-orang asing itu telah menodai rumah itu dengan segala macam kejahatan dan kemaksiatan. Agaknya Ayahanda Pangeran adalah seorang laki-laki yang lemah hati. Yang silau oleh kilatan benda-benda duniawi. Termasuk harta benda dan perempuan. Sudahlah anak Mas Jui Ring berkata dan Atirta, jangan hiraukan lagi apa yang terjadi. Bukankah kau sudah memutuskan di dalam hatimu untuk tidak mengayetkan diri lagi dengan rumah itu? Ya Ayah. Aku sudah memutuskan. Tetapi apakah aku dapat melepaskan diri dari gangguan perasaanku, bukan oleh harta warisan, tetapi oleh kesamaan warna kulit dan rambut ini? Bahwa ada di antara kita yang telah menjual harga dirinya kepada orang-orang asing itu untuk sekedar mendapatkan harta dan benda. Apalagi orang-orang yang telah berbuat demikian itu adalah orang-orang yang bersangkut paut dengan aku. Orang-orang yang berhubungan darah dengan aku. Aku dapat memutuskan segala ikatan lahir ya. Tetapi siapa yang dapat memutuskan hubunganku dengan Ayahanda, hubungan antara Ayah dan anak? Ki di panah lah hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sebenarnya hatinya sendiri juga terbakar setiap kali ia melihat orang-orang asing yang berkeliaran di pendapatka pangeranan tanpa menghiraukan tata kesopanan dan adat. Siang maupun malam. Tetapi Kiai dan Atir telah yang selalu berusaha menekan perasaan yang bergolak itu. Katanya, sudahlah. Persoalan itu bukan persoalan kecil bukan sekedar persoalan kita. Persoalanku, persoalanmu dan persoalan istana ranakusuman. Tetapi persoalan itu adalah persoalan Surakarta. Kita harus menemukan saluran yang tepat apabila kita ingin ikut berbicara tentang orang-orang asing itu. Juiring menundukkan kepalanya semakin dalam. Dadanya serasa terbakar. Tetapi ia masih berusaha untuk mendinginkan darahnya. Ia sadar bahwa Kiai dan Atir tak berkata sebenarnya. Persoalan itu bukan persoalan satu dua orang. Tetapi persoalan itu adalah persoalan Surakarta. Sehingga karena itu, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa seorang diri. Atau katakanlah dengan kelompok yang kecil. Mungkin ia akan dapat berbuat sesuatu di rumahnya. Tetapi itu bukan penyelesaian bagi orang-orang asing. Itu hanya sekedar penyelesaian masalahnya sendirinya. Masalah pribadinya. Namun demikian, orang-orang asing itu masih tetap menjadi persoalan di dalam hatinya. Sekilas ia teringat kepada cerita Buntal, bahwa di rumah itu menggunggagak barong pun orang-orang asing itu berbuat sesuka hatinya. Tentu juga seperti yang dilakukan di rumah Rana Kusuman. Semakin banyak orang yang kehilangan pribadinya berkata Jui Ring di dalam hati. Namun dalam pada itu Jui Ring mengangkat wajahnya ketika Kiai dan Atir tak berkata, Sudahlah Jui Ring. Kalau kau ingin beristirahat, beristirahatlah. Pamanmu akan bermalam di sini malam nanti Kiai dan Atir tak berhenti sejenak sambil memandang wajah Dipanala. Lalu, bukankah begitu? Dipanala mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum, Baiklah kalau kakang menghendaki. Aku memang sedang mendapat waktu istirahat. Bahkan semakin sering aku minta waktu untuk beristirahat, Orang-orang di istana Rana Kusuman akan menjadi semakin senang. Mereka dapat berbuat apa saja tanpa ada yang mengganggunya. Jadi sebagian besar dari orang-orang di rumah itu sudah dimabukan oleh kepuasan lahir ya bertanya Jui Ring. Dipanala mengangguk. Namun cepat-cepat ia berkata, Tetapi sudahlah. Aku akan bermalam di sini. Nanti malam kita akan dapat berbicara panjang. Jui Ring pun mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Silahkan paman duduk. Aku akan beristirahat di belakang. Silahkan, silahkan Dipanala pun mengangguk-angguk pula. Jui Ring pun segera meninggalkan perincitan. Sementara Kiai dan Atirta dan Ki Dipanala masih berbicara tentang berbagai macam persoalan. Dipanala yang berbicara kemudian adalah Kiai dan Atirta. Agaknya pendirian Jui Ring sudah jelas. Kau tidak usah bersusah payah mengusahakan apapun dari Istana Ranakusuman. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas usahamu itu. Tetapi untuk seterusnya, Seandainya kau sajalah yang datang tanpa membawa apapun, Sudah cukup membuat hati kami gembira. Aku tidak sampai hati merusak kedamaian hatinya Kakang. Yang berkata Ki Dipanala, peristiwa yang terjadi di Istana Ranakusuman sudah membuatnya gelisah. Tetapi aku kira ia akan segera dapat meletakkan masalah itu pada tempat dan keadaan yang wajar. Tetapi yang menyangkut langsung dirinya sendiri benar-benar tidak dapat tertuang sama sekali. Maksudmu? Niat Raden Rudira. Aku tidak tahu pasti, Apakah sebabnya Raden Rudira masih saja ingin menemui kakaknya yang sudah terasing itu Ki Dipanala berhenti sejenak, Lalu, aku tidak mau membuatnya selalu dalam kecemasan. Biarlah aku yang akan mengatakannya kelak berkata Kiyaidana Atirta, Tetapi aku harus mempertimbangkan waktu. Demikianlah keduanya masih terus berbicara dari satu soal ke soal yang lain. Sedang sementara itu, Juwiring telah berada di ruang belakang. Betapa ia mencoba menyembunyikan perasaannya, Namun Buntal dan Arum dapat menangkap bahwa sesuatu sedang bergolak di hatinya. Tetapi baik Buntal maupun Arum tidak segera bertanya kepadanya. Dibiarkannya Juwiring mendekati mereka dan duduk di atas samben bambu yang panjang. Arum dan Buntal hanya saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian menundukkan kepala mereka pula. Juwiring menarik nafas. Dan tiba-tiba saja ialah yang pertama-tama berbicara, Memang ada hal yang penting, Arum. Arum mengangkat wajahnya. Demikian juga Buntal. Jadi persoalan itu memang ada bertanya Arum. Ya, persoalan itu membuat hatiku menjadi pepat. Aku ingin mengurangi beban itu sedikit. Apakah aku dapat mengatakannya kepada kalian meskipun persoalannya tidak menyangkut kalian sama sekali? Tentu menyangkut. Persoalan yang menyangkut salah seorang dari kita, akan menyangkut kita semua. Juwiring mengangguk-angguk. Tetapi suaranya yang datar meluncur dan sela-sela bibirnya, Ya, begitulah. Tetapi persoalan ini adalah persoalan keluarga ku yang sebenarnya sudah ingin aku lupakan. Oh desis Buntal, tetapi kalau kau tidak berkeberatan, ceriterakanlah. Dengan singkat Juwiring berceritera tentang keadaan rumah yang ditinggalkannya. Tetapi ceritanya ditekankannya kepada kehadiran orang-orang asing yang seakan-akan lebih berkuasa dari orang-orang yang sudah bertahun-tahun menghuni rumah itu. Jadi orang-orang asing itu juga yang membuat tayahan depangeran ranaku suma semakin gelap hati berkata Juwiring, Agaknya mereka telah menyusup ke setiap sudut kota Surakarta. Kalau orang-orang di istana susu haunan lengah, maka akhirnya istana itu pun akan segera dikuasainya. Buntal mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Demikian juga di istana itu menggung gagak barong. Aku juga melihat hal yang serupa. Tentu tidak hanya di istana itu menggung gagak barong dini istana ayahanda ranaku suma. Tentu di rumah-rumah kapang ranan yang lain. Di rumah bupati Nayaka, di rumah setiap bangsawan di Surakarta. Buntal tidak menyaut. Pengetahuannya tentang para bangsawan memang sangat terbatas. Tetapi karena ia pernah tinggal di rumah seorang bangsawan, Maka ia dapat membayangkan apa yang sudah terjadi di rumah-rumah yang besar dan megah itu. Makan minum, gelap tertawa yang tidak tertahankan, Mabuk dan akhirnya mereka terkapar tidur setelah muntah-muntah. Tetapi itu adalah peristiwa-peristiwa sesaat. Yang lebih mengerikan, apakah yang telah terjadi di balik peristiwa-peristiwa sesaat itu. Tetapi seperti kata-kata Kiai dan Atirta, Juwiring pun berkata, Namun demikian, itu bukan persoalan kita seorang demi seorang. Itu adalah persoalan Surakarta. Karena itu, kita harus mendapatkan saluran untuk menyatakan hati kita. Saluran bertanya buntal. Ya, tentu saluran. Bukan kita berbuat sendiri-sendiri. Itu tidak akan berguna dan hanya akan membuang waktu dan tenaga, bahkan mungkin jiwa kita. Buntal mengangguk-angguk. Memang tidak mungkin untuk terbuat sendiri-sendiri. Tetapi kalau mereka harus mencari saluran, Dimanakah mereka akan mendapat? Tetapi buntal tidak bertanya. Ia kadang-kadang lebih senang berteka-teki kepada diri sendiri daripada melepaskan pertanyaan. Rasa-rasanya sangat berat untuk bertanya sesuatu. Ia masih merasa dirinya terlalu bodoh, Sehingga mungkin pertanyaannya justru salah. Demikianlah, di malam harinya, Dipanala benar-benar bermalam di padepokan itu. Mereka, seisi rumah itu, Sempat duduk dan berbicara panjang lebar dengan Ki Dipanala. Bukan saja Juiring, tetapi juga Arum dan Buntal yang mendapat kesempatan memperkenalkan dirinya. Tetapi mereka tidak membicarakan masalah-masalah yang dapat menegangkan perasaan. Mereka berbicara tentang keadaan mereka sehari-hari, Tentang sawah dan ladang, air dan ternak. Di pagi harinya Ki Dipanala minta diri kepada keluarga Jati Aking. Ia masih tetap tidak dapat mengatakan sesuatu tentang Rudirah yang agaknya masih belum puas melihat kakaknya tersinkir sampai ke padukuhan Jati Sari. Sepeninggal Ki Dipanala, maka, Kiai dan Atir telah yang memberikan banyak petunjuk kepada Juiring dan Buntal. Seperti yang disanggupkan, Ia akan memberitahukan, Meskipun samar-samar, Bahwa ia harus tetap berhati-hati terhadap adik seayahnya, Raden Rudira. Juiring berkata Kiai dan Atirta, Sebenarnya Pamanmu Dipanala tidak ingin mengatakan apa yang terjadi di dalam ranakusuman. Tetapi kadang-kadang perasaannya yang ingin mendapatkan saluran itu tidak tertahankan lagi. Tanpa disadarinya masalah-masalah yang semula akan tetap disimpannya di dalam hati agar hatimu tidak menjadi semakin sakit itu, sedikit demi sedikit telah terloncat keluar. Apalagi tanggapanmu yang tajam telah memancing semua persoalan. Tetapi ingat, Jangan cepat berbuat sesuatu. Masalah yang kau hadapi adalah satu segi dari rangkaian masalah yang besar. Juiring yang memang sudah menyadari keadaan sepenuhnya itu pun menganggukkan kepalanya. Sementara Kiai dan Atirta berkata seterusnya, Namun ada juga sangkut pautnya dengan masalahmu sendiri. Kau harus tetap berhati-hati. Raden Rudira adalah adikmu. Tetapi di dalam persoalan ini, ia berdiri berseberangan dengan kita semua. Ia bergaul rapat dengan orang-orang asing, dan ia adalah putra dari Raden Ayu Galihwarit. Aku mengerti ayah jawab Jui Ring. Syukurlah. Tetapi tanggapanmu jangan berlebih-lebihan. Mungkin hatinya tidak sejahat yang kita sangka. Jui Ring hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia masih belum dapat membayangkan betapa warna ini dada adiknya itu yang sebenarnya. Namun semuanya itu telah mendorong Jui Ring untuk terbuat lebih banyak. Bersama-sama dengan Buntal dan Arum mereka telah menempa diri sejauh-jauh dapat mereka lakukan. Ketiga anak-anak muda itu berkeputusan bahwa apapun yang akan mereka lakukan, namun mereka harus mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Dan bekal yang paling baik menurut pertimbangan mereka adalah holahkanuragan. Demikianlah kemelutnya hati anak-anak muda itu membuat mereka semakin cepat maju. Rasa-rasanya dari hari demi hari, hati mereka menjadi semakin panas seperti panasnya udara Surakarta, sejak orang kulit putih semakin berpengaruh. Beberapa orang bangsawan benar-benar telah terbius oleh kesenangan lahiriah yang dibawa oleh orang-orang asing itu, sehingga lambat laun, semakin tipislah kesetiaannya kepada tanah tempat mereka dilahirkan. Hubungan yang akrab membuat mereka melupakan batas yang ada di antara para bangsawan itu dengan orang-orang asing. Apa salahnya kita saling berhubungan berkata seorang bangsawan kepada seorang pelayannya, manusia di dunia mempunyai ikatan hak kekat yang sama. Mereka pun mengatakan bahwa bagi mereka tidak ada lagi batas-batas di antara manusia sedunia. Mereka datang dengan hikmah persaudaraan. Pelayan-pelayannya hanya mengangguk-angguk saja, karena mereka sama sekali tidak mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi. Tetapi karena mereka ikut pula menikmati kesenangan duniawi yang melimpah ruah, maka mereka pun mengiakannya dengan sepenuh hati. Tetapi para bangsawan yang tinggal di batas-batas dinding yang tinggi, di halaman yang luas dan bersih, yang semakin lama menjadi semakin cerah karena mereka mendapatkan hadiah-hadiah yang merupakan barang-barang baru bagi rumah-rumah dan istana-istana mereka, sama sekali tidak melihat apa yang telah terjadi di padesan dan di padukuhan kecil. Rakyat yang merasakan langsung penghisapan yang mulai terjadi di atas tanah kelahiran ini. Ternyata mereka yang mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah atas dorongan persaudaraan manusia yang tanpa batas itu sebenarnya mempunyai kepentingan yang besar bagi mereka. Bagi satu pihak dari yang dikatakannya tanpa batas itu. Dan merekalah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari suasana yang mereka kembangkan. Suasana tanpa ada batas, suasana tanpa jarak. Karena apa yang mereka katakan itu bukan kata nurani mereka yang sebenarnya, sehingga sikap orang-orang asing di Surakarta itu sama sekali bukan suatu sikap yang jujur. Untunglah, bahwa tidak semua bangsawan terbius oleh keadaan itu. Ada juga bangsawan yang menyadari keadaan yang sebenarnya. Yang merasakan betapa janggalnya keadaan Surakarta pada saat itu. Ternyata bahwa perpindahan istana dari Kartasura ke Surakarta sama sekali tidak membawa hikmah apapun juga. Bahkan sinar yang memancar dari keagungan susuhunan Paku Buwana, semakin lama menjadi semakin suram. Salah seorang yang memandang keadaan itu dengan tajam adalah seorang pangeran yang berhati bening. Pangeran Mangku Bumi. Kepadanya lah beberapa bangsawan yang tidak dapat menerima keadaan yang berkembang itu meletakkan harapan. Kepadanya lah mereka berharap, agar pada suatu saat, lahir suatu sikap yang dapat menyelamatkan Surakarta. Tetapi pangeran Mangku Bumi bukan seorang yang berhati panas. Ia masih mampu menilai keadaan dengan tenang. Setiap tindakan diperhitungkannya sebaik-baiknya, agar ia tidak terjerumus ke dalam suatu tindakan dan pengorbanan yang sia-sia. Karena itulah, maka tidak jarang pangeran Mangku Bumi itu berusaha melihat dengan metu kepala sendiri, kehidupan yang sebenarnya dari rakyat Surakarta, yang lambat laun mengalami masa surut yang parah. Berlawanan dengan pangeran Mangku Bumi, maka beberapa orang bangsawan berusaha menikmati hidup mereka sebaik-baiknya tanpa menghiraukan nasib siapapun. Seandainya mereka pergi keluar kota, mereka sama sekali tidak ingin melihat dan tidak mau melihat kehidupan rakyat yang sebenarnya adalah menjadi kebiasaan mereka pergi berburu. Mereka sengaja membiarkan beberapa bagian dari hutan yang dibuka menjadi tanah garapan. Hutan-hutan itu mereka pergunakan sebagai daerah perburuan yang mengasihkan. Demikianlah, ketika orang-orang Jatisari sibuk dengan kerja mereka di sawah dan ladang, mereka dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda yang berlari-lari di jalan persawahan menyusuri bulak yang panjang. Namun orang-orang Jatisari itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi, karena mereka telah mengenal bahwa iring-iringan orang berkuda itu adalah iring-iringan beberapa orang yang pergi berburu. Dan salah seorang atau dua orang dari mereka adalah bangsawan. Hanya beberapa orang sajalah yang masih sempat melihat seorang anak muda yang gagah berkuda di paling depan, dan di belakangnya beberapa orang pengawalnya mengiringnya. Arum yang kebetulan berjalan di lorong itu pula membawa makanan untuk juiring dan buntal yang sedang bekerja di sawah, dengan tergesa-gesa menepi. Namun dengan demikian, sejenak ia tegak berdiri memandang anak muda yang berkuda di paling depan. Dadanya berdesir ketika ia melihat wajah anak muda itu. Begitu mirip dengan wajah juiring. Namun Arum pun segera memalingkan wajahnya. Tidak seorang pun yang berani memandang wajah seorang bangsawan apalagi ia sedang memandang pula. Tetapi Arum terperanjat ketika ia sadar, bahwa kuda yang paling depan itu tiba-tiba saja berhenti. Dengan demikian, kuda-kuda yang berada di belakangnya pun berhenti pula dengan tiba-tiba, sehingga beberapa di antaranya meringkik dan berdiri di atas dua kaki belakangnya, karena kendali yang terasa menjerat leher. Sejenak Arum mengangkat wajahnya. Tetapi ketika matanya bertatapan dengan sorot metu anak muda yang berada di atas punggung kuda itu, kepalanya pun segera tertunduk. Hih, siapa kau anak manis terdengar suara anak muda yang berada di punggung kuda itu? Arum bingung sejenak. Ia tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang masih asing baginya. Sehari-hari ia hanya berada di rumahnya, di padepokan jati aking atau di sawah. Sekali-sekali ia pergi ke pasar. Tetapi jarang sekali seorang laki-laki langsung menegurnya. Kenapa kau malu? Angkatlah wajahmu. Pandang aku. Dan jawablah pertanyaanku. Siapa namamu? Kata-kata yang mengalir itu seolah-olah merupakan pesona yang tidak dapat dilakan, sehingga hampir tanpa disadari ia menjawab, Namaku Arum. Arum ulang anak muda yang berkuda itu, nama yang bagus sekali. Di mana rumahmu hih? Arum tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya sajalah yang kini justru tertunduk dalam. Di mana rumahmu Arum masih tetap diam saja. Namun terasa bulunya berdiri ketika anak muda itu tiba-tiba saja meloncat turun dari kudanya. Arum sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan ia beringsut mundur beberapa jengkal, sehingga hampir saja ia terjatuh ke dalam parit. Karena iring-iringan itu berhenti di tengah bulat, maka kini seluruh perhatian orang-orang yang ada di sawah itu pun tertuju kepada anak muda yang kemudian sudah berdiri di muka Arum. Kau belum menjawab pertanyaanku berkata anak muda itu. Tetapi Arum tetap diam. Hatinya menjadi semakin kecut ketika ia menyadari bahwa orang-orang yang lain pun telah turun pula dari kuda mereka. Jangan takut dan jangan malu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terpesona oleh kecantikanmu. Memang gadis-gadis padesan justru mempunyai paras yang cantik, yang jarang diketemukan pada wajah-wajah gadis bangsawan. Ciri-ciri yang lain, menumbuhkan perhatian yang lain pula pada gadis-gadis padesan seperti kau. Hi, di mana rumahmu? Arum menjadi gemetar ketika anak muda itu berdiri semakin dekat. Di dalam keadaan itu, sama sekali tidak terlintas di dalam angan-angannya untuk melawan. Untuk mempergunakan ilmu kanuragan yang telah dipelajarinya, karena pada pendapatnya, tidak seorang pun yang dapat melawan seorang bangsawan. Bahkan ia pernah mendengar ceritera tentang gadis-gadis desa yang terpaksa menjadi selir di istana-istana pangeran dan bahkan bangsawan-bangsawan di dalam urutan derajat yang lebih rendah. Seorang cucu Susuhaunan misalnya. Karena itu maka hatinya pun menjadi semakin kecut. Tetapi ketika tangan anak muda itu merabat pipinya, dengan gerak naluriah, arum meloncat mundur. Meskipun ia berdiri membelakangi parit, tetapi tanpa disadarinya, kemampuan olahkan uraganya lelah mendorongnya melompati parit itu tanpa berpaling. Hi anak muda itu tiba-tiba terpakik. Wajahnya menjadi cerah seperti anak-anak mendapat mainan. Dengan nada tinggi ia berkata, lucu sekali. Kau dapat meloncati parit ini tanpa memutar tubuhmu. Bukan main. Hampir tidak masuk akal bagi seorang gadis desa seperti kau. Coba ulangi sekali lagi. Aku senang sekali melihat. Ternyata selain cantik, kau adalah seorang gadis yang sangat lincah. Seandainya kau seekor burung, kau tidak selembut burung perkutut. Tetapi kau selincah burung beranjangan. Dan aku memang lebih senang burung beranjangan dari burung perkutut yang seperti mengantuk sepanjang hari. Tetapi dada arum menjadi semakin berdebar-debar. Ia menjadi semakin bingung, apakah yang akan dilakukannya. Jangan takut. Aku tidak akan marah. Wajah arum menjadi semakin pucat. Hampir saja ia terduduk lemas.